Pedang tanpa perasaan jilid 2. Baru saja selesai bercerita, tiba-tiba dua orang petugas Piao Kio masuk ke dalam kamar dengan sikap gugup. Tan Cong Piao tahu, di luar titik ada orang yang ingin bertemu dengan, Anda ada orang ingin bertemu saja, mengapa kau sampai segugup ini bentaknya kesal. Begitu masuk ke dalam halaman, orang itu sudah menghancurkan patung singa di depan dengan sekali hantam kata yang satunya. Wajah Tan Liang langsung berubah mendengar keterangan anak buahnya. Dia langsung berdiri dari tempat duduknya. Bagaimana rupa orang yang datang itu yang, satu bertubuh tinggi kurus, satunya lagi gemuk pendek, sedangkan yang terakhir, tampaknya seorang perempuan. Wajah mereka tidak terlihat karena mengenakan sebuah topeng berwarna merah darah, Tan Liang dan Liu Hao U tampak merenung memikirkan kira-kira siapa orang yang berpenampilan demikian di dunia Kang Ou. Tetapi wajah Tao Ling langsung pucat pasi. Tidak disangka-sangka dengan susah payah dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di gedung itu. Ternyata ketiga iblis itu masih mengejar mereka. Dalam keadaan panik, dia sendiri sampai kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kalau mengingat suara Tawasi gemuk pendek yang aneh dan menyeramkan, seluruh bulu kuduk Tao Ling langsung merinding. Bagi dia sendiri masih tidak apa-apa, tetapi Li Chun Ju sedang terluka parah. Mana mungkin dia sanggup mendengar berita yang mengejutkan itu. Begitu perasaannya kacau, kembali dia memuntahkan darah segar. Tiba-tiba terdengar suara tertawa yang aneh itu, dan ketiga iblis itu pun sudah berdiri di depan pintu kamar. Melihat ketiga orang itu langsung menerobos ke dalam kamar, mula-mula Tan Liang agak tertegun, kemudian wajahnya menyiratkan perasaan kurang senang. Siapa kalian bentaknya sinis? Tetapi si gemuk pendek itu tidak menyahut, dia saling lirik dengan kedua saudaranya. Tubuh si laki-laki tinggi kurus langsung berkelebat. Sebelah lengannya menjulur ke depan, dia langsung menyerang Tan Liang. Selama hidupnya, entah sudah berapa banyak marah bahaya yang dihadapi sehari mau bersayap emas Tan Liang. Tentu saja dia tidak merasa takut, malah tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak sedikit untuk menggeser ke samping, tetapi lengan si laki-laki kurus yang panjang itu memainkan jurus yang aneh. Padahal terang-terangan sebuah pukulan sedang diarahkan kepada Tan Liang, tetapi di tengah jalan, telapak tangannya itu mengatup dan berganti menjadi tinju. Tangannya seperti mempunyai matu dapat menggeser ke arah manapun Tan Liang bergerak. Lagipula serangannya tidak menimbulkan suara sedikitpun. Tan Liang bukan jago kelas satu di dunia Kang O. Dia sebagai seorang Chong Piao Tau dari perusahaan Piao Kiyok. Pengalamannya cukup banyak dan pengetahuannya juga luas sekali. Setidaknya setiap ilmu pukulan yang terkenal di kolong langit ini, dia pernah mendengarnya. Akan tetapi jurus partai mana yang dikerahkan laki-laki bertubuh tinggi kurus ini? Dia tidak pernah mendengar ada ilmu pukulan seaneh ini di dunia Kang O. Tan Liang tidak berani menyambut dengan kekerasan. Dia berusaha menghindar dari serangan laki-laki bertubuh tinggi kurus itu. Tetapi orang itu masih juga memainkan jurus yang sama. Hanya saja tinjunya membuka dan jari tangannya melakukan penyerangan dengan mencengkeram. Tiga kali perubahan ini membuat hati Tan Liang tercekat. Ilmu kepandainya sendiri terhitung tidak rendah, tapi tidak pernah ada menyaksikan perubahan jurus seaneh ini. Sekitar kurang dari satu dipah Tan Liang dengan penuh pukulan, tinju, dan cakar. Dia menyadari bahwa dirinya telah berhadapan dengan musuh yang tangguh. Terdengar suara krep, pecut lemasnya segera dilepaskan dan tidak mau menghadapi lawan dengan tangan kosong. Tetapi ketika Tan Liang baru saja melepaskan pecut lemasnya, tiba-tiba dia mendengar suara jeritan ngeri dari mulut Liu Haou. Hubungan Tan Liang dengan Liu Haou sangat akrab, bahkan sudah seperti saudara kandung. Mendengar suara jeritan sahabatnya itu, pikirannya langsung terpecah, tangannya tanpa sadar merenggang dan tahu-tahu pecut lemasnya sudah direbut oleh si laki-laki bertubuh tinggi kurus. Kemudian dia disusul dengan suara blam. Dadanya telah terhantam telak oleh pukulan lawan. Dalam keadaan panik, Tan Liang masih sempat menolehkan kepalanya. Dia melihat Liu Haou sudah terkulai di atas tanah, mati dengan bersimbah darah. Rupanya ketika laki-laki bertubuh tinggi kurus mulai bergebrak dengan Tan Liang, perempuan yang dipanggil Sam Muai segera menghunus sepasang goloknya dan menerjang ke arah Liu Haou. Liu Haou yakin terhadap kekuatan sendiri. Dia menangkis serangan perempuan itu dengan golok lebarnya. Tidak disangka begitu saling membentur, goloknya langsung terpental. Golok di tangan kiri perempuan itu langsung menancap ke dalam ulu hatinya. Sedangkan Tan Liang yang terkena hantaman si laki-laki tinggi kurus langsung merasa dadanya seperti mendidih. Tubuhnya terhuyung-huyung. Si tinggi kurus mengeluarkan suara tawa yang aneh. Pukulan kedua langsung dilancarkan. Kali ini, Tan Liang bahkan tidak sempat bersuara sedikitpun. Tubuhnya terpental ke dinding kamar dengan keras, kemudian terkulai jatuh dan mati seketika dengan beberapa tulang-belulang yang patah. Keempat orang itu hanya bergebrak dalam waktu yang singkat. Ternyata sudah berhasil memperlihatkan pihak mana yang kalah dan pihak mana yang menang. Tawoling yang duduk di samping Licunju merasa hatinya diguyur air dingin. Tetapi biar bagaimanapun dia tidak bersedia melarikan diri atau meninggalkan pemuda itu. Tampak perempuan tadi dan si laki-laki tinggi kurus membalikan tubuh dan berlari keluar. Baru saja mereka meninggalkan kamar itu, dari luar berkumandang serentetan jeritan yang menyayat hati. Keadaan di luar sana tampaknya kalang kabut. Si laki-laki bertubuh gemuk pendek malah tertawa terkekeh-kekeh. Dia melangkahkan kakinya menghampiri Tawoling dan Licunju. Tawoling sadar mereka sulit menghindarkan diri dari ancaman bahaya kali ini. Daripada mati konyol, lebih baik mengadu jiwa, pikirnya dalam hati. Dia segera melepaskan pedangernas dan perak dari selipan pinggangnya kemudian menerjang ke arah si gemuk pendek. Tetapi baru saja ruangan kamar itu dipenuhi cahaya yang berkilauan, orang itu sudah menghantamkan sebuah pukulan dan membuat sepasang pedang Kim Gin Kiarn itu terpental jauh. Belum sempat Tawoling berdiri dengan mantap, sebuah pukulan lainnya sudah meluncur ke arahnya. Tawoling merasa telapak tangan orang itu masih belum menyentuh dadanya. Hanya serangkum kekuatan telah menerpanya dengan kencang. Tubuhnya bagai ditimpa besi seberat ribuan kati. Matanya langsung berkunang-kunang, tubuhnya limbung dan hoaak. Dia memuntahkan segumpal darah segar. Tapi gerakan tubuhnya masih belum berhenti, kakinya terhuyung-huyung ke belakang, kemudian secara kebetulan jatuh menimpa tubuh Li Chun Ju. Terdengar pemuda itu menjerit histeris. Tampaknya tekanan tubuh Tawoling membuat lukanya bertambah parah beberapa kali lipat. Tawoling merasa dirinya hampir jatuh tidak sadarkan diri begitu tubuhnya menimpa Li Chun Ju. Tetapi dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, dia masih sempat mendengar suara perempuan itu berkata. To'ako, satu pun tidak ada yang tertinggal, mari kita pergi Tawoling masih berusaha memberontak, tetapi tiba-tiba dadanya terasa sakit, si gemuk pendek sudah melancarkan kembali pukulannya yang kedua. Dia hanya merasa isi perutnya seperti memberendel dan kacau balau. Tubuhnya hanya sempat bergerak-gerak sedikit kemudian terdiam entah berapa lama telah berlalu, Tawoling tersentak sadar oleh rasa sakit dan perih. Dia ingin membuka matanya, tetapi kelopak matanya tidak bisa digerakkan sedikitpun. Seluruh tubuhnya bahkan seluruh isi perutnya bagai ditusuk ribuan jarum yang telah dipanaskan di atas bara api. Karena sakitnya sehingga sulit diuraikan dengan kata-kata. Dalam tenggorokannya seakan ada segumpal darah yang telah membeku, sehingga sulit baginya meskipun hanya menelan ludah saja. Jangankan berbicara, merintih pun Tawoling tidak sanggup. Tetapi, ketika dia sudah tersadar. Meskipun matanya tidak bisa membuka, mulutnya tidak bisa berbicara, tetapi telinganya masih bisa mendengar, walaupun suara yang ada di sekelilingnya hanya sayup-sayup seakan jauh sekali. Dia merasa ada seseorang di dalam kamar itu yang terus bolak-balik. Kadang suara langkah kakinya berhenti di sampingnya, kemudian menjauh lagi seakan meninggalkannya. Saat itu, kecuali pasrah pada nasibnya sendiri, Tawoling tidak sanggup melakukan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian terdengar seseorang berkata, meskipun kedua orang ini masih ada setitik nafas, tapi seluruh isi perutnya sudah tergetar. Meskipun bisa mendapatkan obat yang mujarab, takutnya nyawa mereka hanya tinggal beberapa kentungan saja, suara itu terdengar terlontar dari mulut orang yang sudah tua. Belum tentu. Aku juga tidak mengharapkan mereka tertolong. Pokoknya salah satu dari mereka bisa berbicara beberapa patah kata, cukup, suara yang satu ini terdengar nyaring dan merdu. Seakan terlontar dari mulut seorang anak gadis berusia lima belasan tahun. Kalau begitu kita coba saja, terdengar orang yang sudah tua berkata lagi. Tawoling merasa ada sebuah telapak tangan yang panas membara menempel di punggungnya. Lukanya saat itu memang parah sekali, sampai dia sendiri tidak dapat membayangkan keparahannya itu. Kalau dalam keadaan seperti ini, dia tidak mengalami kematian, boleh dibilang merupakan suatu keajaiban. Ketika tangan itu menempel di punggungnya, gadis itu merasa nyari yang tidak terhingga. Sesaat kemudian dia jatuh tidak sadarkan diri lagi. Ketika Tawoling tersadar kembali, rasa sakitnya sudah jauh berkurang. Tapi seluruh persendian dan tulang belulangnya masih ngilu dan lemas, seperti terlepas atau berurayan di dalam kulit. Tawoling tidak mempunyai tenaga sedikitpun. Niatnya ingin membuka mata untuk melihat di mana dirinya berada, tetapi tidak ada kekuatan sama sekali. Sedangkan tubuhnya terasa terguncang-guncang dan terdengar suara berderak-derak. Rasanya dia berada di dalam sebuah kereta yang sedang melaju. Tawoling berusaha menenangkan pikirannya. Mula-mula dia mencemaskan keadaan Li Chun Ju. Dengan menenangkan perasaannya, Tawoling mencoba mengingat pembicaraan kedua orang yang didengarnya tempoh hari. Kemungkinan Li Chun Ju belum mati, hanya dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dalam hati Tawoling menarik nafas panjang, kembali gadis itu merasa ada orang yang membuka mulutnya dan menuangkan sejenis cairan. Cairan itu harum dan menyejukkan perutnya. Perasaannya juga lebih segar. Dia mendengar anak gadis itu berkata, Lihat, dia tidak matikan. Malah sudah jauh lebih segar dari beberapa hari sebelumnya, meskipun tidak mati, tetapi takutnya dia tidak bisa bergerak lagi selamanya dan menjadi orang cacat yang tidak dapat berbicara terdengar suara orang tua menyaut. Selesai pembicaraan, keadaan menjadi hening kembali. Hati Tawoling dilanda rasa sedih yang tidak terhingga mendengar pembicaraan mereka. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Waktu itu aku datang ke Sichuan mengikuti kedua orang tuaku. Kata mama ada urusan yang penting sekali. Tetapi aku tidak tahu urusan apa yang dimaksudkan. Malah tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Padahal kota Sichuan saja belum sampai. Bahkan aku sendiri tidak tahu di mana sekarang aku berada hati Tawoling kembali terasa pilu mengingat nasibnya. 7-8 hari telah berlalu, Tawoling masih belum sanggup membuka kedua matanya. Kadang-kadang dia jatuh tidak sadarkan diri. Tapi kadang-kadang dia tersadar kembali. Hanya satu hal yang disadarinya, bahwa dia memang berada di atas sebuah kereta kuda. Lagi pula selama 7-8 hari ini, kereta kuda itu tidak pernah berhenti sekalipun. Setiap kali mengingat dirinya akan menjadi orang cacat, hati Tawoling terasa perih kembali. Kalau ditilik dari kecepatan kereta itu dan tidak pernah berhenti melakukan perjalanan selama 7-8 hari, rasanya mereka sudah menempuh ribuan li. Entah kemana kedua orang itu akan membawa dirinya? 3-4 hari kembali berlalu. Tawoling merasa nyeri di seluruh tubuhnya sudah lenyap. Dia berniat membuka matanya. Karena itu dia mengerahkan semua kekuatannya dan ternyata dia berhasil. Begitu matanya membuka, Tawoling merasa ada seberkas cahaya putih yang menutupi pandangannya. Mula-mula dia terkejut sekali. Untuk sesaat dia sampai tertegun. Tetapi setelah terbiasa, dia baru dapat melihat dengan jelas. Rupanya cahaya putih yang terlihat olehnya adalah tirai kereta. Begitu putihnya sehingga menyilaukan mata. Entah terbuat dari bahan apa. Di bagian jendela dan atas pintu kereta juga terdapat rumbai-rumbai berwarna putih keperakan. Indah sekali. Meskipun Tawoling sudah sanggup membuka mata, namun kepalanya masih belum sanggup digerakan. Jadi yang dapat terlihat olehnya hanya atap kereta. Pokoknya sebatas kerlingan matanya. Tiba-tiba angin berhembus, rumbai-rumbai dari benang putih tersingkap karena hembusan angin itu. Tawoling dapat melihat bahwa udara saat itu cerah sekali. Dia juga melihat hamparan cakrawala yang putih membentang. Dia tidak tahu di mana dirinya berada. Ingin sekali dia memhukam mulut mengatakan sesuatu, tetapi sedikit suara pun tidak dapat tercetus dari tenggorokannya. Dalam keadaan seperti itu, kembali beberapa hari dilewati. Kereta itu masih terus melaju. Sekarang Tawoling sudah dapat membedakan arahnya. Mereka menuju ke barat. Dan setiap menjelang malam ada seseorang yang menyuapkan cairan yang harum ke mulutnya. Tawoling memperhatikan orang yang menyuapkan cairan kepadanya. Tetapi kedua orang itu seakan menghindarkan pandangan matanya. Karena itu Tawoling hanya dapat melihat tangan mereka. Tangan yang satunya kurus seperti tengkorak. Urat-uratnya yang berwarna hijau bersembulan. Warna kulitnya kusam. Tetapi tangan yang satunya justru halus seperti sutra. Warnanya merah dadu yang segar dan kukunya panjang-panjang berbentuk indah. Malah diusapkan sejenis cairan dan bunga-bungaan, terlihat seperti merah menyala. Sekali lihat saja dapat dipastikan bahwa tangan itu milik seorang gadis yang cantik. Dan Tawoling yakin suara gadis itulah yang didengarnya beberapa hari yang lalu. Tetapi dia tidak habis pikir siapa kedua orang itu. Beberapa hari kemudian, kepala Tawoling mulai bisa digerakan. Dia juga melihat kereta tempat dirinya terbaring merupakan sebuah kereta yang mewah. Di samping bantanya menggeletak sepasang pedang emas dan perak. Di bagian kepalanya duduk dua orang yang mengenakan pakaian putih keperakan. Namun mereka mebelakangi Tawoling sehingga gadis itu tidak dapat melihat wajah mereka. Tawoling hanya dapat melihat sekilas orang itu dari samping. Yang satu adalah seorang laki-laki berusia lanjut. Rambutnya penuh dengan uban berwarna keperakan. Yang satunya lagi mempunyai rambut sehalus utera, hitamnya bekilauan. Tentu saja gadis bertangan indah yang dilihatnya beberapa hari yang lalu. Keempat ekor kuda yang menarik kereta itu juga berwarna putih keperakan. Derap kaki kuda itu teratur dan larinya cepat sekali. Selama dua puluhan hari ini, kemungkinan mereka sudah menempuh perjalanan sejauh tiga ribuan li. Tawoling ingin menggunakan kesempatan ketika disuapi cairan harum untuk melihat jelas wajah kedua orang itu. Tetapi malam itu mereka tidak menyuapinya apa-apa. Pagi hari keduanya, Tawoling merasa perutnya nyari karena kelaparan. Tanpa sadar dia mengeluarkan suara rintihan. Boleh dibilang ini merupakan pertama kalinya mulut Tawoling mengeluarkan suara selama dua puluhun hari belakangan. Begitu mulutnya mengeluarkan suara rintihan, gadis itu membentak nyaring kemudian, seret. Seberkas cahaya keperakan memercik berkilauan. Ternyata sebuah pecut panjang berwarna keperakan pula. Keempat ekor kuda itu langsung menghentikan derap kaki mereka. Gadis itu pun menolehkan kepalanya dan bertemu muka dengan Tawoling. Tawoling merasa pandangan matanya menjadi terang. Seakan dirinya berada di hayangan. Perasaannya menjadi nyaman dan lega. Ternyata kecantikan gadis itu sulit diuraikan dengan kata-kata. Begitu cantiknya sampai Tawoling merasa dirinya bertemu dengan bidadari. Rambutnya terurai sepanjang bahu, dia tidak mengenakan perhiasan apa-apa. Alisnya melengkung indah dan bulu matanya lentik. Bola matanya berkilauan seperti sebuah telaga yang bening. Hidungnya mancung, bibirnya tipis mempesona. Begitu cantiknya sampai-sampai Tawoling curiga dirinya bukan bertemu dengan manusia biasa, melainkan peri atau dewi hayangan. Padahal Tawoling sendiri bukan gadis yang jelek, tetapi kalau dibandingkan dengan gadis itu, ternyata tidak ada apa-apanya. Akhirnya kau bisa berbicara juga, bukan ujar gadis itu tersenyum. Selama 20 hari lebih, sudah berkali-kali Tawoling mendengar suara gadis itu. Hatinya ingin sekali berbicara dengannya. Oleh karena itu, dia berusaha dengan susah payah untuk menyaut. Ih, ya, suara itu begitu liris sampai Tawoling sendiri hampir tidak mendengarnya. Tetapi gadis berpakaian putih ternyata dapat mendengarnya. Bagaimana menurut pendapatmu, akhirnya aku bisa menolongnya juga, bukan gadis itu tertawa cekikikan seakan senang sekali. Dia memalingkan kepalanya kembali. Kalau kau sudah bisa berbicara, dapatkah kau menjawab pertanyaanku Tawoling menganggukan kepalanya. Keadaan Tawoling sekarang ini, kalau dibandingkan dengan 20-an hari yang lalu, yang boleh dibilang sebelah kakinya sudah menginjak di alam kematian, tentu jauh lebih baik. Tetapi apabila ingin membuka mulut berbicara, tentu harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi meskipun suara gadis itu lembut dan merdu didengar namun di dalamnya seakan terkandung kekuatan yang memaksa siapapun menuruti kehendaknya. Walaupun Tawoling juga seorang gadis, tapi dia merasakan bahwa pengaruh nada suara gadis itu yang seakan tidak boleh dibantah. Karena itu sekali lagi dia berkata dengan susah payah. Katakanlah tiba-tiba tubuh gadis itu berkelebat. Tawoling belum sempat melihat gerakan apa yang digunakan gadis itu, tahu-tahu orangnya sudah berada di sampingnya. Dia bertanya dengan suara berbisik. Apakah kau mengenal seabun lociampu Tawoling tertegun? Kemudian dia berpikir. Siapa seabun lociampu yang dimaksudkannya? Dia sendiri belum pernah mendengar nama orang ini. Karena itu dia menggelengkan kepalanya. Wajah gadis itu memperlihatkan mimik yang aneh. Tetapi dalam sekejap mati sudah pulih kembali seperti semula. Tahukah kau, siapa orang yang melukaimu Tawoling menggelengkan kepalanya kembali? Karena dia memang tidak tahu siapa ketiga orang yang menggunakan topeng merah itu. Tiba-tiba wajah gadis itu menyeratkan kepanikan. Dalam sesaat, hampir saja Tawoling tidak percaya dengan pandangan matanya sendiri. Karena di wajah gadis yang secantik bidadari itu tiba-tiba terlihat senyuman yang dingin. Walaupun dalam sekejap mati keadaan gadis itu sudah pulih kembali seperti sedia kalah. Tetapi Tawoling sudah merasakan berbagai penderitaan selama hari-hari belakangan ini. Karena itu timbul kewaspadaan dalam hatinya. Apalagi bila ia ingat gadis itu pernah mengucapkan kata-kata aku juga tidak ingin mereka tertolong. Pokoknya salah satu dari mereka bisa berbicara beberapa patah kata, cukup, ketika dia tersadar setelah terkena pukulan si laki-laki bertubuh gemuk pendek itu. Kalau begitu, selama 20 hari ini mereka berusaha susah payah membangkitkan dirinya dari jurang kematian hanya ingin mendengar beberapa patah kata dari mulutnya. Sama sekali bukan karena ingin menolongnya. Tapi, Tawoling juga merasa bingung, apa yang ingin diselidiki gadis itu dari mulutnya? Di saat itu pikiran Tawoling sangat bingung. Apakah kau juga tidak ingat, bagaimana rupa orang itu tanya gadis itu? Kowonio, di mana Litoako Tawoling balik bertanya. Maksudmu, orang yang terluka bersama-samamu itu Tawoling menganggukan kepalanya. Lukanya terlalu parah, meskipun kami berniat menolongnya juga tidak mungkin berhasil. Belasan hari yang lalu, kami sudah melemparkannya di tepi jalan, hati Tawoling terasa pilu. Di benaknya terbayang sinar matelicunju. Meskipun gadis itu mengatakan lukanya parah sehingga sulit tertolong lagi, karena itu mereka melemparkannya ke tepi jalan. Kalau dibayangkan, lebih banyak kemungkinan sudah matinya daripada hidupnya. Mengingat hal yang menyedihkan, pelupuk matanya jadi basah. Dua buli rair mati menetes dari sudut matanya. Terdengar dia menarik nafas panjang. Cepat kau katakan, siapa yang melukai kau dan orang sili itu, juga yang membunuh harimau bersaya pemastan liang. Kemudian wakilnya Liu Haou dan belasan orang pegawai Ling Wei Piao kitanya gadis itu kembali. Hati Tawoling terkejut sekali mendengar kata-katanya. Ternyata karena dirinya menumpang di gedung itu, belasan orang sampai kehilangan nyawanya. Ker, turun tangan ketiga orang itu benar-benar keji dan berdarah dingin. Jumlah musuh ada tiga orang. Dua laki-laki dan satu petiti kerem, pu, an, semuanya mengenakan tu, pengberwar, nami, rahda, rah jawab Tawoling. Rupanya mereka gadis itu tertawa terkekeh-kekeh. Bagus. Semuanya sudah jelas. Kita sudah boleh melanjutkan perjalanan, sahut orang tua dengan tanpa menolahkan kepalanya sama sekali. Betul, sahut gadis itu. Cahaya perak berkelebat, gadis itu sudah kembali ke tempat semula. Tawoling tidak mengerti apa yang akan dilakukannya. Tiba-tiba pecut keperakan di tangan gadis itu melayang ke atas, krek parahnya menuju Tawoling. Tentu saja Tawoling terkejut sekali. Tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Terpaksa dia membiarkan perbuatan gadis itu. Ketika pecut itu mengenai dirinya, dia tidak merasa sakit. Tetapi Tawoling merasa kalau pecut itu menekuk dan melili tubuhnya. Kemudian gadis itu menghentakkan tangannya sehingga tubuh Tawoling pun terangkat. Begitu gadis itu mengibaskan tangannya, tubuh Tawoling terlempar sejauh dua depa dari kereta, terhempas di tanah. Dari dalam mulutnya menyembur darah segar dalam jumlah yang sangat banyak. Secara sekonyong-konyong gadis itu mengulurkan pecutnya melemparkan tubuh Tawoling keluar dari kereta. Meskipun kejadiannya hanya sekejap mata, namun pikiran Tawoling masih sadar. Dia teringat sepasang pedang emas dan peak yang menggelepak di samping bantalnya. Sepasang pedang itu membawa pengaruh besar bagi dirinya. Biar bagaimanapun dia tidak ingin kehilangan pedang itu. Tapi baru saja tubuhnya menghempas di tepi jalan, tiba-tiba matanya melihat dua berkas cahaya yang berkilauan. Gerakannya seperti cahaya kilat. Cep. Cep terdengar suara sebanyak dua kali. Ternyata sepasang pedang emas dan peak itu juga dilontarkan keluar dengan pecut di tangan gadis tadi. Sedangkan jatuhnya tepat di samping leher Tawoling. Tubuh Tawoling tidak dapat digerakkan. Dengan mata membelalak dia melihat kereta kuda itu meluncur pergi dengan cepat. Pada saat itu, dia baru melihat bahwa kereta kuda itu juga berwarna putih keperakan. Rumbai-rumbai benang yang menghiasi tepian kereta melambai-lambai ketika kereta itu bergerak. Tidak lama kemudian, kereta kuda itu hanya tinggal tampak setitik warna perak di kejauhan. Tawoling berusaha mempertahankan kesadarannya. Dia benar-benar tidak dapat menduga apakah gadis dan orang tua itu terhitung orang dari golongan lurus atau sesat. Dia juga tidak dapat menduga siapa mereka. Tadinya dalam hati Tawoling timbul kebencian yang dalam. Tetapi setelah dipikirkan matang-matang, dia merasa tidak sepantasnya membenci mereka. Biar bagaimana mereka telah menolongnya. Bila tidak mungkin di gedung Ling Woi Piao Ki dirinya sudah terkapar menjadi mayat. Walaupun akhirnya dia harus mati juga, namun setidaknya dia sudah memperpanjang kehidupannya selama 20 hari lebih. Hatinya menertawai dirinya sendiri. Apa artinya hidup lebih lama 20-an hari? Sedangkan dirinya sendiri tidak tahu di mana sekarang dia berada, apalagi setelah mati, tidak mungkin ada yang menemukannya. Beberapa tahun kemudian, dirinya hanya tinggal longgokan tengkorak dan tulang-tulang putih. Dengan perasaan sedih Tawoling memejamkan matanya. Selama beberapa kentungan dia berada di antara sadar dan tidak. Hari lambat laun menjadi gelap. Rembulan jernih. Seperti air telaga. Sinarnya menyoroti sepasang pedang emas dan peak di samping lehernya sehingga tampak berkilauan. Tawoling menolahkan kepalanya menatap sepasang pedang emas dan peak itu, di dalam hatinya timbul lagi secerca harapan. Sepasang pedang emas dan peak ini sangat terkenal di dunia Kang Ou. Seandainya ada orang yang melewati tempat ini, kemungkinan dirinya akan tertolong. Metu, Tawoling masih mengerling ke samping menatap sepasang pedang itu lekat-lekat. Tiba-tiba angin berhembus. Hidungnya mengendus terangkum hawa yang harum. Hanya mencium baunya saja perasaannya sudah jauh lebih nyaman dan segar. Ketika matanya memperhatikan dengan seksama, dia melihat ada semacam tumbuhan di samping sepasang pedang emas dan peperat. Daunnya berwarna ungu, ukurannya lebih tinggi sedikit dari rumput biasa. Tanaman itu melambai-iambai karena gerakan angin, pemandangan pun menjadi indah sekali. Di bagian atas tanaman itu tumbuh empat butir buah berwarna merah sebesar kelengkeng. Merahnya demikian indah. Meskipun Tawoling harus memiringkan kepalanya dan melihat dengan susah payah, tapi rasanya sayang untuk mengalihkan pandangannya. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara peletok yang lirih, sebutir buah pecah. Buah itu meneteskan air yang maunya harum sekali. Kebetulan tetesannya jatuh di bibir Tawoling. Gadis itu segera menjulurkan lidahnya dan menjilat cairan buah itu. Rasanya manis, begitu masuk ke dalam mulut harumnya semakin menjadi-jadi. Sisa cairan itu menetes di atas tanah lalu meresap ke dalam dan menjadi kering. Pada saat itu Tawoling sudah tahu bahwa keempat butir buah itu adalah buah sianto atau buah dewa yang langka. Kemungkinan apabila dia makan semua buah itu, lukanya bisa lebih cepat pulih atau mungkin tenaga dalamnya bisa bertambah. Walaupun jarak buah itu sangat dekat, tetapi Tawoling tidak menemukan akal untuk memakannya. Dia hanya dapat memandang lekat-lekat seperti orang rakus. Tidak lama kemudian, terdengar lagi suara peletak sebutir buah pecah lagi, dan cairannya pun menetes ke dalam mulut Tawoling. Dengan rakus Tawoling menjelatinya. Jarak pecahnya buah yang satu dengan buah yang lainnya hanya kurang lebih sepeminum teh. Tawoling merasa jantungnya berdebar-debar. Di dalam tubuhnya mengalir hawa yang hangat. Perasaan ini pasti dimiliki oleh orang yang normal. Padahal selama dua puluhan hari, Tawoling justru tidak merasakannya. Bahkan sebelumnya detak jantungnya merasa lemah seperti lampu kehabisan minyak. Kali ini, Tawoling semakin yakin dengan dugaannya. Buah itu pasti buah langka yang mempunyai khasiat besar untuk menyembuhkan luka dalam. Dia hanya meneguk belasan tetes cairan dari buah itu, tetapi perasaannya sudah jauh lebih segar. Berarti fauda buah itu sudah terlihat. Seandainya dia bisa makan sisa buah yang tinggal dua butir lagi, bukankah keadaannya akan semakin baik? Apabila seseorang mencapai detik kematian, pasti akan memikirkan Kero untuk menyelamatkan diri sendiri. Pasti ada semacam kekuatan yang mendesak hati kecilnya untuk mempertahankan nyawanya. Begitu pula Tawoling, kehangatan yang mengalir dalam tubuhnya seakan memberinya kekuatan. Dengan sekuat tenaga dia memiringkan kepalanya. Walaupun dia belum sanggup mengangkat kepalanya, tetapi dia berusaha untuk menjulurkan lehernya agar dapat menggigit buah itu. Tetapi biar bagaimana dia berusaha, jaraknya dengan buah itu masih terpaut sedikit. Persis seorang anak berusia dua tahun ingin meraih suatu benda di atas meja. Apalagi keadaan Tawoling sedang terluka parah. Dia ingin meraih buah itu rasanya sesulit terbang di angkasa. Hampir kehabisan tenaga Tawoling meluruskan kepalanya kembali. Dia beristirahat sejenak. Sesaat kemudian dia memberontak lagi untuk berusaha mencapai buah tadi. Kali ini, dia benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya. Matanya melihat bibirnya hampir menyentuh buah itu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar tetapi tetap saja masih terpaut sedikit. Tawoling membuka mulutnya lebar-lebar menunggu. Dalam hati dia berpikir, seluruhnya ada empat butir buah, sekarang yang dua sudah pecah dan cairannya menetes ke dalam mulutnya. Mungkin apabila dia menunggu sebentar lagi, salah satu dari buah itu pasti akan pecah pula. Demikian pula buah yang satunya. Asal dia menunggu dengan mulut terbuka, apabila kedua butir buah itu pecah, tetesannya pasti akan jatuh ke mulutnya pula. Tetapi sampai cukup lama dia menunggunya, kedua butir buah itu tidak pecah-pecah juga. Begitu tegangnya hati Tawoling, sehingga hampir saja dia semaput. Di saat hatinya sedang gelisah, tiba-tiba telinganya mendengar suara dentingan. Ting, ting, ting. Suara itu lirik tapi beruntun. Sumber suara itu dari samping tubuhnya. Ketika dia menolehkan kepalanya untuk melihat bunyi apa yang terdengar di telinganya, Tawoling tiba-tiba tercekat hatinya. Rupanya dia melihat seekor ular kecil sebesar telunjuk tangan. Tubuh ular itu belang-belang kombinasi merah putih. Merahnya seperti bunga tol, sedangkan putihnya seperti salju. Di bagian ekor ular itu terdapat sepasang kelilingan kecil yang terikat. Ular itu sedang melatak ke arah tanaman tadi. Setiap kali tubuhnya bergerak, kelilingan di ekornya pun saling mementur dan menimbulkan suara dentingan. Dalam sekejap mata, ular itu tampak semakin mendekat. Dengan menggunakan bagian ekornya, ular itu mendongakan kepalanya ke atas. Dua kali mencaplok, kedua butir buah yang masih tersisa itu langsung masuk ke dalam mulutnya. Tawoling yang sudah bersusah payah menunggu di bawah tanaman itu tidak berhasil mengangkat kepalanya untuk menggigit buah itu. Namun ular kecil itu datang dengan menggerak-gerakan ekornya memaplok senaknya. Hati Tawoling benci sekali. Dia melihat ular kecil itu kembali menggerak-gerakan ekornya melata dengan tenang setelah menikmati kedua butir buah tadi. Lagaknya seakan mengejek Tawoling. Hal ini membuat perasaan si gadis semakin mendongkol. Tanpa disadari mulut Tawoling masih terus membuka. Ular kecil itu merayap di lehernya dan hampir saja menyentuh giginya. Tiba-tiba hati Tawoling tergerak, seandainya buah itu memang buah dewa yang langka, sedangkan saat ini baru saja masuk ke dalam mulut ular kecil itu, pasti hasiatnya masih ada. Mengapa dia tidak menggigit ular itu saja sampai putus? Bukankah sama saja dia yang menelan buah tersebut? Diam-diam Tawoling sudah mengambil keputusan. Demi mempertahankan nyawanya, otak Tawoling tidak memikirkan hal lainnya lagi. Dia terus membuka mulutnya lebar-lebar dan menanti ular itu merayap lewat sekali lagi. Padahal di hari biasa, jangankan menggigit seekor ular bahkan menyentuhnya saja, Tawoling merasa jijik. Tiba-tiba ular itu merayap ke atas leher Tawoling, kemudian mendongakan kepalanya seakan ingin memandang gadis itu dengan seksama. Tanpa menunda waktu lagi, Tawoling mengerahkan seluruh kekuatannya dan dicaploknya kepala ular itu bulat-bulat. Ketika Tawoling mencaplok kepala ular itu, keadaannya sendiri sudah setengah sadar. Bahkan seperti orang gila. Padahal kalau dilihat dari bentuk ularnya saja, siapapun bisa menduga bahwa ular itu seekor ular yang sangat berbisa. Kalau Tawoling sadar, dia juga tidak akan menelannya bulat-bulat. Dalam pikiran Tawoling, yang penting dia harus mendapatkan kedua butir buah yang sudah masuk ke dalam mulut ular itu. Karenanya, Tawoling menggigit dengan giginya kuat-kuat, sampai sekian lama dia tidak melepaskannya. Terdengar ekor ular itu mengeluarkan suara dentingan yang terus-menerus. Ular itu rupanya kesakitan dan berusaha memerontak. Bahkan berkali-kali ekornya sempat menghempas pipi dan kening Tawoling. Gadis itu tidak peduli. Dia terus menggigit kepala ular itu. Sesaat kemudian dia merasa ada cairan yang masuk ke dalam tenggorokannya. Entah darah ular atau air buah tadi, Tawoling tidak sempat merasakannya lagi. Hampir dua kentungan lamanya dia menggigit kepala ular itu, kemudian lambat laun dia tertidur. Entah berapa lama kemudian, Tawoling merasa kelopak matanya terasa perih. Ketika dia membuka matanya kembali, ternyata matahari sudah tinggi. Jadi saat itu adalah siang hari keduanya. Begitu Tawoling memperhatikan ternyata mulutnya masih menggigit kepala ular itu. Dengan gugup memuntahkannya, puih. Kepala ular yang sudah terputus itu termuntahkan keluar, tetapi bagian tubuh dan ekor ular itu masih menggeletak di leharnya. Tawoling merasa bagian lehernya agak gatal, tanpa sadar dia mengulurkan tangannya dan membuang tubuh ular itu jauh-jauh. Ketika ular itu sudah melayang jauh, dia baru tersentak sadar, hatinya gembira sekali, dengan nada parau dia berteriak, aku bisa bergerak sebelum tertidur. Tawoling telah berusaha sekuat tenaga untuk mendongakan kepalanya karena ingin mencaplok kedua butir buah dewa tadi. Tetapi biar tenaganya sampai habis, dia tetap tidak sanggup menggigit buah itu. Padahal bagi orang lain, hanya perlu memhungkukan tubuhnya untuk memetik, namun bagi Tawoling justru sulitnya bukan kepalang. Padahal saat ini, tanpa disengaja dia membuang bangkai ular tadi, ternyata dia sudah bisa bergerak seperti orang biasa. Bagaimana hatinya tidak menjadi senang? Cepat-cepat Tawoling menumpung kedua tangannya di atas tanah kemudian bangun dan duduk. Dengan tanpa menguras tenaga, kemudian dia berdiri, perasaannya seperti orang yang baru bangun tidur. Apa yang dialaminya selama dua puluhan hari seperti sebuah mimpi buruk yang panjang. Di lain pihak, apa yang dialaminya selama dua puluhan hari ini memang merupakan kenyataan. Tawoling tidak ingin memikirkan hal-hal lainnya. Dia segera duduk bersilat dan mencoba peredaran hawa murni dalam tubuhnya. Padahal bagi setiap pesilat asalkan latihan, hawa murni di dalam tubuh otomatis akan beredar sendiri. Tetapi kali ini meskipun Tawoling telah mengosongkan pikiran dan memusatkan perhatian, namun dia tidak merasakan apa-apa. Persis orang yang tidak mengerti ilmu silat sama sekali. Rasanya hawa murni di dalam tubuhnya terlalu meluap sehingga bergerak dengan kacau tanpa bisa dihimpun. Ilmu kepandayan Tawoling padahal dasarnya belum tinggi. Dia juga tidak tahu apakah yang dirasakannya ini merupakan bencana atau keberuntungan, yang paling penting dia sudah bisa bergerak. Cepat-cepat dia mencabut sepasang pedang emas dan perak. Ketika dia melirikan matanya, dia melihat tanaman buah dewa itu sudah layu. Meskipun tanaman itu sudah layu, tetapi Tawoling bisa bergerak pasti karena khasiat buahnya. Tawoling berpikir dalam hati, buah yang demikian berkhasiat, pasti daun dan akarnya berfaedah juga. Karena itu, Tawoling segera menggunakan salah satu pedangnya untuk mengorek tanaman itu. Bahkan akarnya pun dicabutnya sekaligus. Setelah itu dia mengepal-ngepalkannya sehingga menjadi bulatan kecil lalu dimasukkannya ke dalam saku pakaian. Setelah itu Tawoling memperhatikan keadaan di sekitarnya. Dia baru memperhatikan dirinya berada di sebuah padang rumput yang luas. Di kejauhan terlihat pegunungan menjulang tinggi yang bayangan puncaknya penuh diselimuti salju yang putih bersih. Pemandangan yang indah sekali, tetapi tidak terlihat adanya seorang manusia pun atau asap yang mengepul dari rumah penduduk. Tawoling merenung. Kereta itu sudah melakukan perjalanan selama 20 hari lebih. Apahilah berangkatnya dari Hopak dan terus menuju ke arah barat, pasti jarak yang ditempuhnya sudah hampir mencapai 3.000an li. Berarti dirinya sekarang berada di wilayah Siyeu, sekarang disebut Tibet. Sekarang dirinya sudah sehat. Yang paling penting tentu mengambil jurusan timur, dia ingin mencari licunju yang dilemparkan oleh gadis cantik itu ke tepi jalan. Karena itu, dia segera memasukkan sepasang pedang emas dan perak ke dalam selipan pinggangnya dan berjalan menuju timur. Hampir setengah harian dia berjalan, bahkan dia sempat memburu beberapa ekor kelinci yang kemudian dibakarnya dengan api unggun dan dijadikan pengisi perut. Perasaannya sudah jauh lebih segar. Tenaganya juga pulih kembali. Tetapi bagian lehernya masih terasa gatal sekali. Selama setengah harian Tawoling berjalan, tidak menemukan sebuah sungai pun. Karena itu Tawoling tidak dapat melihat apa yang terdapat di bagian lehernya yang masih terasa begitu gatal. Di permukaan tanah yang penuh dengan rumputan masih terlihat jejak roda kereta. Tawoling berpikir, seandainya dia mengikuti jejak kereta itu, pasti ada harapan menemukan licunju. Walaupun kemungkinan pemuda itu sudah mati, setidaknya Tawoling dapat menguburkannya dengan layak. Ketika malam tiba, dia menemukan sebuah hutan kecil dan terpaksa bermalam di sana. Pagi-pagi dia sudah bangun. Baru berjalan tidak seberapa jauh, tiba-tiba dia melihat dua ekor kuda pilihan yang berlari ke arahnya dengan cepat. Penunggang kuda itu terus melarikan kudanya sembari menundukkan kepalanya ke bawah seakan sedang mencari sesuatu. Tawoling seorang gadis yang berotak cerdas. Dia langsung mengerti apa yang sedang dilakukan kedua penunggang kuda itu. AKH. Orang-orang itu pasti mengikuti jejak roda kereta. Mungkinkah mereka sedang mengejar si orang tua dan gadis yang cantik itu? Ketika Tawoling memutar pikirannya, kedua ekor kuda itu sudah sampai di depan matanya. Tawoling mendongakan kepala. Kedua orang itu juga sudah melihatnya, tetapi yang aneh mereka menatapnya dengan mimik wajah menyiratkan perasaan kaget yang tidak terkirakan. Wajah kedua orang itu hampir mirip, kemungkinan memang dua bersaudara. Usianya sekitar lima puluhan. Wajah mereka bersih dan lembut. Seandainya mereka tidak menunggang kuda dan di bagian pinggang tidak menyembul sebuah senjata yang bentuknya aneh, Tawoling pasti mengira kedua orang itu pelajar atau sastrawan yang tidak mengerti ilmu silat. Kedua orang itu menatap Tawoling sekilas, kemudian salah satunya berseru. Li Kowenio, apakah kau melihat sebuah kereta berwarna keperakan yang ditarik empat ekor kuda berwarna putih lewat di tempat ini ketika mendengar kedua orang itu menyapanya Li Kowenio? Tawoling agak tertegun. Tetapi setelah dipikirkan sejenak, dia langsung mengerti. Pasti karena sepasang pedang emas dan peak yang terselip di pinggangnya maka kedua orang itu mengira dia keturunan pahat kuakim Gin Kiam Li Wan. Dia segera mendongakan wajahnya dengan maksud ingin menjelaskan siapa dirinya. Tidak tahunya, begitu dia mendongakan kepala, kedua orang itu langsung menarik tali pengendali kudanya dan mundur beberapa tindak. Wajah mereka menyiratkan perasaan takut. Setelah saling pandang dengan saudaranya sekilas, mereka langsung menarik kembali tali laso bermaksud meninggalkan tempat itu. Hei, kalian ingin mengejar kereta itu? Tapi harap kalian beritahukan dulu, tempat apa ini teriak Tawoling. Salah satu dari orang itu langsung menghambur ke depan sejauh tiga empat depa. Sedangkan yang sabtunya lagi malah berhenti sejenak kemudian berkata, Li Kou Niyo, ini wilayah Tibet. Kau lihat gunung itu. Itulah gunung Tian San Li Kou Niyo, apabila kau tidak menemui Leng Cho Aki Chujin, pemilik rumah hular sakti, untuk mengobati penyakit keracunanmu itu, mungkin tidak sampai sore hari kau akan menemui kematian. Kami sudah lama mendengar nama besar ayahmu, sengaja memberitahukan hal ini hati Tawoling dilanda kebingungan. Dia berpikir dalam hati, kalau dua hari yang lalu, aku memang hampir menemui kematian, tetapi sekarang aku toh dalam keadaan baik-baik saja, untuk apa aku memohon seseorang meminta dia untuk menyembuhkan entah penyakit keracunan apa. Siapa pula pemilik rumah hular sakti yang dikatakannya? Toh aku, mari kita pergi. Jangan menimbulkan masalah lagi ucap penunggang kuda yang saptunya lagi. JT, ucapanmu salah sekali. Kita toh memang harus mati, apalagi yang harus ditakutkan kemudian keduanya pun menarik nafas panjang. Entah siapa nama Hangwi yang mulia? Mengapa aku harus memohon pertolongan pemilik rumah hular sakti, dapatkah kalian menjelaskannya? Tanya Tawoling. Kami mendapat julukan serasang elang Tawoling tidak menunggu orang itu menyelesaikan ucapannya, dia segera menjura dalam-dalam. Oh! Rupanya elang besi Chiang Pehu orang itu menganggukan kepalanya. Dia itu adik kandungku, Chiang Yaho katanya sambil menunjuk ke arah orang yang saptunya lagi. Rupanya kedua orang itu yang mendapat julukan serasang elang dari Hyantiong. Mereka berasal dari keluarga Chiang. Mereka tinggal di sebuah pulau di tengah danau dan hidup dengan mewah. Keluarga Chiang merupakan salah satu keluarga terkaya di dunia Kangou. Ilmu mereka juga cukup tinggi, maka nama mereka tersohor sekali. Lagipula sejak kecil senang mempelajari berbagai ilmu dari berbagai aliran. Menurut selentingan di luaran, kedua orang itu bahkan pernah berguru kepada Pun Ching Sian Sing dari Butong Pai di Hokian. Mereka menjadi murid tidak resmi dari tokoh Butong Pai itu. Hal ini karena Pun Ching Sian Sing melihat watak kedua orang ini yang berjiwa pendekar. Juga merupakan tokoh yang disedani baik oleh Hak Chu maupun Pek Tu di dunia bulim. Tao Ling merasa gembira dapat bertemu dengan kedua orang itu. Apakah kalian berdua ingin mengejar kereta itu? Aku justru dilemparkan dari kereta itu oleh seorang gadis cantik dan seorang laki-laki tua. Tetapi itu terjadi dua tiga hari yang lalu si Elang Besi Cian Pek Hu memandangnya dengan terperanjat. Kau dilemparkan dari kereta itu? Dia tidak membunuhmu kedua orang itu terperanjat. Mungkin karena dia menganggap aku tidak mungkin hidup lagi, tapi kenyataannya aku justru hidup kembali. Tao Ling tertawa getir. Si Elang Besi Cian Pek Hu menarik nafas panjang. Dia tidak bertanya lebih jauh. Li Kowenio, dengarlah nasihatku. Dari sini ke arah timur, kurang lebih sepuluh li, ada sebuah sungai kecil, airnya jernih sekali. Mudah dikenali, di samping fa ada beberapa pondok yang dikelilingi pohon liu. Di sanalah tempat tinggal pemilik rumah hular sakti. Racun aneh yang mengendap di tubuhmu, kemungkinan hanya dia yang bisa menawarkannya. Cepatlah ke sana memohon pertolongannya. Terima kasih atas petunjukmu, tapi tadi kau mengatakan biar bagaimana kalian toh akan mati. Apa maksudmu Li Kowenio? Biar kami katakan juga percuma berkata sampai di sini, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang teringat olehnya. Li Kowenio, ada sedikit urusan yang ingin kami minta bantuanmu, apakah kau tidak keberatan Tao Ling sendiri seorang gadis yang berjiwa pendekar dan berbudiluhur, seperti ayahnya. Dia segera menganggukan kepalanya. Harap Chiang Chiampo katakan saja jawab Tao Ling. Apabila pemilik rumah hular sakti bersedia mengobatimu, tolongkah sampaikan kepadanya bahwa sepasang elang dari Hiantiong mengirim salam. Juga katakan kepadanya bahwa kami saat ini dikejar oleh kereta putih itu. Keadaan kami sangat gawat. Harap dia mengingat hubungan lama dan datang secepat. Nfa memberikan pertolongan ujar si elang besi Chiang Pekhu. Tao Ling mendengarkan dengan penuh perhatian sampai Chiang Pekhu menyelesaikan kata-katanya. Diam-diam hatinya menjadi bingung. Chiang Pekhu mengatakan bahwa mereka dikejar oleh kereta putih itu dan keadaannya gawat sekali sehingga meminta pertolongan dari pemilik rumah hular sakti. Tetapi kenyataannya kereta itu sudah lewat tiga hari yang lalu dan jauhnya dari tempat ini mungkin ada lima ratus li. Apalagi tadi mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengejar kereta itu. Tampaknya Chiang Pekhu dapat melihat kebimbangan hati Tao Ling. Liko Nio, usiamu masih muda sekali. Di dalam dunia Kang O bariak peristiwa aneh yang tidak dapat kau pahami. Asal kau sampaikan perkataan kami tadi kepada orang yang itu, kami sudah terima kasih ucap Chiang Pekhu sambil lertawa getir. Baik, Tao Ling menganggukan kepala. Tao Ling tahu bahwa kedua orang ini berjiwa pendekar. Kata-katanya tadi pasti mempunyai alasan tersendiri. Chiang Pekhu menarik tali kendali kudanya. Kedua ekor kuda pilihan itu pun melesat pergi bagai terbang. Dalam sekejap metel, tinggal dua titik bitam tampak di kejauhan, Tao Ling berdiri termangu-mangu beberapa saat. Gadis itu ingat ucapan Chiang Pekhu yang mengatakan dirinya terkena racun yang aneh. Mungkin ada hubungannya dengan ular kecil yang digigitnya. Tetapi kalau dia pergi menemui pemilik rumah hular sakti, tentu dia tidak bisa mencari Li Chun Ju lagi. Tao Ling teringat ucapan si gadis cantik pemilik kereta perak. Gadis itu melemparkan Li Chun Ju ke tepi jalan sudah belasan hari yang lalu. Apabila benar, kemungkinan Li Chun Ju saat ini sudah mati. Hatinya menjadi bimbang untuk memutuskan apa yang harus diperbuatnya. Tiba-tiba di kejauhan berkumandang suara batu kecil. Tao Ling menolahkan kepalanya. Dia melihat di kejauhan ada sesosok bayangan. Bentuk sosok gemuk memengkak, dengan bertumpu pada sebatang bambu dan menghampiri ke arahnya dengan lambat. Ketika Tao Ling melihat orang ilu masih berada di kejauhan, hatinya sudah terkesiap. Karena barusan dia mendengar suara batu kecil seperti jaraknya tidak seberapa jauh. Sedangkan di tempat yang demikian terpencil tidak mungkin ada orang tua yang datang, orang itu pasti seorang tokoh bulim yang sakti. Ketika pikiran Tao Ling masih melayang-layang, jarak orang itu sudah semakin dekat. Tampak tubuhnya seperti limbung, dengan sebatang bambu sebagai penumpu. Jalannya lambat sekali. Tetapi kenyataannya bahkan cepatnya tidak terkirakan. Karena dalam sekejap mata, orang itu sudah tidak jauh darinya. Sekali lagi Tao Ling terperanjat, karena orang yang ketika dilihatnya dari kejauhan itu tampak gemuk memengkak. Akan tetapi setelah dekat ternyata dia sedang memanggul orang. Dua orang yang merapat menjadi satu. Dari jauh bentuknya seperti bagian atas tubuh orang itu memengkak. Pantas kalau pertama-tama Tao Ling terkejut, karena dia melihat bentuk tubuh orang itu yang aneh dan kerjalannya yang seperti merayap tetapi kenyataannya cepat bukan main. Sedangkan orang yang dipanggulnya, kepalanya tertunduk dan wajahnya tidak dapat terlihat jelas. Tetapi bentuk tubuh dan pakaiannya tidak akan dilupakan oleh Tao Ling. Dialah Li Chun Ju yang dirindukannya selama hampir satu bulan. Orang tua itu masih melangkah menghampiri dengan bantuan batang bambu di tangannya. Dia seakan tidak melihat keberadaan Tao Ling. Dilewatinya gadis itu tanpa melirik sedikitpun. Tao Ling termangu-mangu melihat Li Chun Ju yang dipanggul orang tua itu. Justru di saat yang beberapa detik itu, tahu-tahu si orang tua sudah melangkah sejauh 3-4 bepa. Lito Ako, Lopek, tunggu dulu Tao Ling memanggil dengan panik. Orang tua itu seakan tidak mendengar panggilan Tao Ling. Dia terus melangkahkan kakinya. Dengan gugup Tao Ling mengejarnya dari belakang. Tetapi, biar bagaimana Tao Ling mengempos semangatnya mengejar, tetap saja dia ketinggalan beberapa di-padi belakang orang tua itu. Malah jarak mereka semakin lama semakin jauh. Tidak lama kemudian, yang tampak hanya bayangan punggungnya. Pakainya melambai-lambai, rasanya sulit menyusul kedua orang itu. Tapi, mana mungkin Tao Ling menyudahinya begitu saja? Biarpun orang tua itu sudah jauh sekali, dia tetap mengerahkan segenap kemampuannya mengejar ke depan. Kurang lebih setengah kentungan kemudian, tiba-tiba dia melihat sebuah sungai kecil. Jernihnya bukan main. Bahkan batu-batu kerikil yang ada di dalam air bisa dihitung karena terlihat jelas sampai ke dasarnya. Di seberang sungai ada beberapa batang pohon liu yang sudah tua. Pemandangan di tempat itu hampir mirip dengan daerah Kang Lem. Tiba-tiba hati Tao Ling tergerak. Dia ingat kata-kata yang diucapkan Chiang Pekhu. Dia mempunyai dugaan bahwa tempat ini mungkin kediaman cuan ular sakti. Mungkinkah orang tua yang bertemu dengannya tadi cuan ular sakti? Setelah merenung sejenak, sepasang kakinya langsung menghentak dan meloncat ke seberang sungai. Dia mendarat turun di depan pepohonan liu tadi. Dia melihat di batang pohon liu yang terbesar terukir tiga huruf, Leng Coaki, rumah kediaman ular sakti. Mungkin ketika mengukir tulisan itu, pohon tersebut belum sebesar sekarang, karena itu bentuk tulisannya jadi melebar tidak teratur. Tapi untungnya masih bisa terbaca. Dugaan Tao Ling tidak salah, apalagi di samping beberapa pohon itu ada beberapa pondok. Baru saja kakinya berjalan setengah tindak, sekonyong-konyong dia menyurutkan langkahnya kembali. Ternyata ketika dia mendungakan kepalanya, di atas pohon terdapat kira-kira delapan ekor ular yang besarnya selengan manusia dewasa dan panjang kurang lebih satu depaan. Ular-ular itu sedang merayap turun dan menghadang jalannya. Warna ular itu sama seperti warna daun pohonnya sehingga bila tidak diperhatikan dengan seksama, pasti tidak terlihat. Diam-diam Tao Ling berpikir dalam hati. Ketujuh-delapan ekor ular itu pasti berbisa sekali. Biarpun ular biasa saja sudah tidak mudah dihadapi, apalagi ular berbisa. Apalagi kedatanganku kemari, ada sedikit permohonan kepada pemilik rumah. Kediamannya itu dinamakan Leng Coaki, rumah kediaman ular sakti, dengan demikian kemungkinan ular-ular ini adalah peliharaannya. Seandainya aku sampai melukai ular peliharaannya, bukankah mencari masalah baru dengan pemilik rumah itu? Dengan dasar pikiran demikian, Tao Ling segera menyurutkan langkahnya mundur beberapa tindak, kemudian berseru dengan lantang. Bu Ampua Tao Ling, ada urusan penting ingin menemui Cujin, mohon kesediaan Cujin mengijankan Bu Ampua masuk ke dalam baru saja ucapannya selesai, segera terdengar sahutan dari mulut seorang kakek tua. Biar urusan yang bagaimana pentingnya, tetap harus menunggu beberapa saat ternyata orang yang tinggal di pondok ini bukan orang yang menyepikan diri dan tidak bersedia bertemu dengan orang luar. Buktinya sekali mengajukan permohonan, langsung mendapat jawaban darinya. Suaranya terdengar sudah tua sekali. Mungkin memang orang tua yang ditemuinya di perjalanan tadi. Dia menyuruh tamunya menunggu beberapa saat. Toh Tao Ling tidak ada urusan lainnya apa salahnya menunggu beberapa saat. Dengan menyelangkan tangannya di depan dada, Tao Ling berjalan mondar-mandir di sekitar pepohonan itu. Saat itu dia baru memperhatikan bahwa di ranting-ranting pohon itu terdapat ular-ular kecil yang berbisa dan jumlahnya hampir tidak terhitung. Melihat ular-ular kecil itu, hati Tao Ling agak takut. Dia terus mengundurkan diri sehingga tidak terasa sudah sampai di tepian sungai. Saat itu dia baru bercermin pada permukaan air sungai yang jernih. Saking terkejutnya dia sampai menyurut mundur beberapa langkah. Hampir saja dia tidak mempercayai pandangan matanya sendiri. Setelah menenangkan hatinya, dia baru melangkah mendekati tepian sungai kembali. Sekali lagi dia berkaca di permukaan sungai. Ternyata apa yang dilihatnya tidak berubah. Entah sejak kapan, di bagian lehernya penuh dengan bercak-bercak merah yang besar kecilnya tidak sama. Bentuknya seperti bunga toh. Bahkan di wajahnya juga sudah terlihat beberapa bercak yang sama. Padahal Tao Ling seorang gadis yang cantik. Kulitnya putih bersih. Tetapi dengan adanya bercak-bercak merah, wajahnya menjadi lain bahkan membawa kesan agak mengerikan. Saat itu juga, Tao Ling baru sadar mengapa sepasang elang dari Hyantiong terkejut sekali ketika pertama kali melihatnya. Rupanya wajahnya penuh dengan bercak-bercak merah itu. Mungkin mereka menyangka telah bertemu dengan makhluk aneh. Hal ini tidak mengherankan, sedangkan Tao Ling sendiri saja sempat terkejut setengah mati ketika pertama bercermin di permukaan air sungai itu. Di samping itu, Tao Ling juga bingung dari mana datangnya bercak-bercak merah itu. Sampai sekian lama dia berdiri dengan termangu-mangu. Matanya memandangi permukaan air sungai. Siapa yang mencari aku Tao Ling mendengar suara. Tao Ling terkejut setengah mati, dia langsung menolakkan kepalanya. Orang yang berdiri di bawah pohon liu yang besar itu ternyata memang kakek yang dilihatnya memangguli cunju tadi. Dia mengenakan pakaian berwarna abu-abu, tubuhnya kurus seperti lidi. Tangannya masih menggenggam batang bambu. Kakek itu mengenakan jubah besar. Dilihat dari jauh seperti sehelai jubah yang digantungkan di bawah pohon. Tao Ling segera maju ke depan dan menjura dalam-dalam. Bu ampua Tao Ling menghadap loci ampua tidak usah banyak peradatan. Apakah kedatangan bu ini ingin memohon aku menawarkan racun yang mengendap dalam tubuh mutanya orang tua itu sambil mengangkat batang bambunya dan menahan gerakan tubuh Tao Ling. Pasti aku terkena sejenis racun yang aneh makanya timbul bercak-bercak merah di seluruh wajah dan leher. Tapi aku tidak merasakan apa-apa, hanya sedikit gatal di bagian leher. Lebih penting menanyakan keadaan Lito Ako, ujar Tao Ling dalam hati. Lo ciampua, orang yang kau panggul tadi adalah sahabat baik bo ampua. Bagaimana keadaannya sekarang tanya gadis itu. Hektometer. Delapan bagian hampir mati, dengus orang berjubah abu-abu itu. Lo ciampua, apakah masih ada harapan untuk menolongnya Tao Ling bertanya dengan panik. Kalau sudah sampai di lengcoaki otomatis akan tertolong hati Tao Ling menjadi lega mendengar jawaban orang tua itu. Hitung-hitung rejekinya dan li cunju cukup besar. Setelah melalui beberapa kali cobaan, ternyata masih bisa meloloskan diri dari kematian. Justru ketika hatinya masih merasa senang, dia mendengar orang tua itu berkata lagi. Tetapi kau sendiri, aku tidak berjanji bisa menyembuhkannya apakah racun yang mengendap dalam tubuhku demikian hebat Tao Ling bertanya dengan hati terkesiap. Apakah ular yang menggigitmu itu warnanya belang-belang merah putih dan bagian ekornya terdapat sepasang kelindingan serta besarnya setelunjuk tangan? Ular itu bernama Tohwamiya, nasib bunga Toh, setelah digigit olehnya, di seluruh wajah timbul bercak-bercak merah, lalu tidak bisa tertolong lagi lociampua. Ular itu tidak menggigit boampua, tapi boampua yang menggigitnya, jawab Tao Ling dengan tertawa getir. Omong kosong orang tua itu terkejut bukan main. Mana mungkin Buan Pwe berani berbohong Tao Ling segera menuturkan secara ringkas apa yang dialaminya setelah terlempar dari kereta yang ditumpangi gadis cantik itu. Orang tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sepasang matanya menatap Tao Ling dengan tajam ketika gadis itu menyelesaikan ceritanya. Kalau begitu, Tohwamiya mati di tangan muhati Tao Ling terkejut melihat orang tua itu tiba-tiba menjadi marah. Dia memeranikan dirinya menjawab. Buampua tidak tahu ular itu peliharaan lociampua sehingga dalam keadaan terpaksa, Buampua menggigitnya sampai mati, wajah orang tua itu berubah lembut kembali. Mari ikut aku ke dalam pondok, dia membalikan tubuhnya dan melalui beberapa batang pohon liut tersebut. Tao Ling segera mengikutinya dari belakang. Ular-ular yang melingkar di atas ranting-ranting pohon seakan takut sekali kepada si orang tua. Mereka menyurutkan tubuhnya dan bersembunyi di balik gerombolan di daunan. Diam-diam Tao Ling merasa heran. Setelah masuk ke dalam pondok, Tao Ling melihat keadaan di dalamnya sangat teratur dan rapi. Kursi dan meja juga bersih sehingga tidak terlihat setitik debu pun. Tao Ling sadar orang tua ini pasti menyukai kebersihan. Tanpa disengaja kau telah makan dua butir buah merah itu. Namanya Teh Yatko, buah darah bumi. Buah itu memang aneh, juga langka. Bila tidak melihat darah manusia, selamanya buah itu tidak akan matang. Pada saat itu lukamu parah sekali, kau memuntahkan darah beberapa kali. Darah itulah yang terhisap oleh buah Teh Yatko itu sehingga secara kebetulan kau berhasil menikmati cairannya yang menepes ke dalam mulutmu. Hal ini membawa suatu keberuntungan bagi dirimu. Dengan bantuan cairan buah itu, racun ular kecil itu jadi terdesak di salah satu bagian tubuhmu, tidak terpencar kemana-mana. Kalau tidak tentu saat ini kau sudah mati. Tidak usah khawatir, dengan bantuanku, racun itu pasti dapat terdesak keluar. Tapi apakah akar dan daun pohon Teh Yatko itu sempat kau cabut atau tidak ada sahut Tawoling? Dia segera mengeluarkan kepalan akar dan daun tanaman itu dari dalam saku pakaiannya. Orang tua itu seakan melihat benda pusaka saja, dia langsung mengulurkan tangannya menyambut akar dan didaunan itu ikut aku katanya kemudian. Mereka masuk ke ruangan yang lain. Di sana terdapat berbagai jenis botol yang terbuat dari batu kumala. Botol-botol itu berjejer pada sebuah rak yang menempel di dinding pondok. Di atas sebuah balai-balai, berbaring Li Junju. Ketika Tawoling memperhatikannya dengan seksama, dia terkejut setengah mati. Tanpa sadar mulutnya mengeluarkan suara seruan terkejut. Ternyata wajah Li Junju saat itu pucat pasi dan demikian putihnya seperti selembar kertas. Tampangnya bahkan lebih tidak enak dilihat daripada orang mati sekalipun. Padahal ini sudah ada dalam dugaan Tawoling, tapi dia tetap merasa terkejut juga ketika melihatnya langsung. Apalagi di atas tubuh Li Junju terdapat beberapa ekor ular kecil berwarna kebiru-biruan. Dapat dipastikan semuanya merupakan ular berbisa dan ular-ular itu bukan hanya merayap di tubuh Li Junju, bahkan membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit setiap urat darah yang penting di tubuh pemuda itu. Melihat keadaan itu, jantung Tawoling langsung berlegup keras. Perasaannya memang sangat mengkhawatirkan keadaan Li Junju. Dia langsung mempunyai pikiran kakek tua ini pasti bukan orang baik-baik, membawa pikiran itu, dia segera membalikan tubuhnya kemudian membentak. Apa yang kau lakukan pada diri Lito Ako orang tua aneh itu hanya menundukan kepalanya mempermainkan akar dan didaunan yang diberikan oleh Tawoling tadi. Terhadap pertanyaan Tawoling yang kasar, dia seakan tidak mendengarnya. Kau mencelakai Lito Ako sedemikian rupa, kau malah mengatakannya sedang menolongnya Tawoling membentak lagi sambil melangkahkan kakinya. Siapalah yang mencelakai Lito Ako mu tanyanya dingin. Tawoling tidak tahu masalah yang sebenarnya, dia menganggap orang tua itu mencelakai Li Junju malah sengaja mungkir. Pemuda itu sudah melalui berbagai penderitaan bersama-sama dengannya, meskipun kokonya, Tawoling kan membunuh Li Po, abangnya Li Junju, tetapi hubungan mereka baik-baik saja. Apalagi di dalam hati sudah timbul perasaan sukanya kepada pemuda itu, mana sudi dia menerima begitu saja Lito Ako-nya dicelakai orang? Pokoknya dia harus membalaskan dendam bagi Lito Ako. Walaupun Tawoling menyadari bahwa orang tua itu bukan tokoh sembilarangan, tetapi hawa amarah dalam dadanya telah meluap. Dia tidak berpikir panjang lagi. Kring! Dia mencabut pedang dari selipan ikat pinggangnya kemudian melancarkan sebuah serangan ke arah si orang tua. Wajah kakek itu langsung berubah melihat tindakannya. Bocah cilik, tampaknya kau benar-benar sudah bosan hidup tubuhnya hanya menggeser sedikit. Serangan Tawoling segera melesat lewat di sampingnya. Sejak meneguk cairan buah teh Yatko, tenaga dalam Tawoling sudah bertambah kuat. Gerakan tubuhnya juga jauh lebih ringan, hanya saja dirinya sendiri belum menyadarinya. Sampai keadaannya menjadi panik karena memikirkan keselamatan Lee. Chun Ju, dia melancarkan jurus serangan ke arah orang tua tadi. Hatinya baru terkesiap, diam-diam dia berpikir dalam hati. Dia sering mengatakan aku tidak becus mempelajari Patsian Kiam. Setelah bertahun-tahun melatihnya masih belum menunjukkan kebolehan apa-apa. Kalau dibandingkan dengan Koko, terpautnya jauh sekali. Tetapi seranganku ini cepat dan keji, sehingga jurus menteri mempertahankan negara ini menunjukkan kehebatannya. Nyalinya jadi besar menemukan kemajuan dirinya. Melihat orang tua itu mengelakkan serangannya, tubuhnya segera berputar dan melancarkan jurus sastrawan meniup seruling. Pedangnya mula-mula dilintangkan seperti orang yang sedang meniup seruling, kemudian kakinya maju setengah tindak dan sekonyong-konyong pedangnya menghunjam ke depan. Timbul bayangan bunga-bunga dari gerakan pedangnya, cahaya keperakan berkilauan. Pedangnya bergerak lurus mengancam tenggorokan si orang tua. Kakek tua itu mengeluarkan suara dengusan dingin dari hidungnya. Benar-benar bocah yang belum mengerti urusan tubuhnya disurutkan, kakinya tidak bergerak. Dengan mudah lagi-lagi dia menghindarkan diri dari serangan taoling. Hati gadis itu semakin lama semakin sewot. Gerakan kakek ini aneh sekali, pikirnya dalam hati. Seandainya saat ini dia bisa berpikir dengan tenang dan kepala dingin, meskipun ilmunya mengalami kemajuan, tetapi dua kali berturut-turut dia melancarkan serangan dan semuanya dapat dihindarkan dengan mudah oleh orang tua itu. Hal ini membuktikan ilmu kepandayan orang tua itu jauh lebih tinggi daripadanya. Apabila dia langsung menghentikan serangannya, mungkin tidak sampai menimbulkan berbagai masalah di hari kelak. Tetapi sayangnya dia terlalu panik melihat keadaan Li Chun Ju. Orang yang dilanda emosi memang biasanya tidak berpikir panjang. Dua kali serangannya yang gagal malah membuat hati taoling semakin panas. Pergelangan tangannya digetarkan. Pedangnya diputar kemudian tiba-tiba tubuhnya menerjang ke depan. Dengan posisi agak miring, dia mengerahkan jurus kakek tua menunggang keledai. Serangannya yang ketiga kali ini semakin hebat dan ganas. Mimik wajah orang tua itu sejak tadi memang sudah tidak enak dipandang. Ketika serangan ketiga taoling meluncur datang, wajahnya yang tersorot cahaya pedang malah menyiratkan kegusaran. Tangan kanannya memasukkan akar dan didaunan tehiatko ke dalam jubahnya. Tubuhnya bergerak sedikit dengan gaya tenang. Dia malah maju menyongsong pedang taoling yang sedang meluncur ke arahnya. Tiba-tiba tangannya yang seperti tengkorak itu mengulur ke depan. Belum sempat taoling menghindar, tahu-tahu pergelangan tangannya telah dicengkeram oleh orang tua itu. Taoling merasa terkejut, mendadak serangkum angin kencang sudah menahan gerakan pedangnya. Hatinya terkesiap. Saat itu dia baru teringat, kakek ini berilmu tinggi. Seandainya dia ingin membunuh Li Chun Ju, tentu dia tidak akan menggunakan ularnya yang kecil-kecil tapi berbisa itu. Keadaan Li Chun Ju sedang terluka parah. Sekali hantam saja nyawanya pasti melayang. Ketika dia ingin menanyakan hal itu sampai jelas, terlambat sudah. Tangan orang tua yang seperti tengkorak itu telah mencengkeram pergelangan tangannya rat-rat. Persendian pergelangan tangannya terasa nyeribukan kepalang. Keringat yang membasahi keningnya menetes dengan dras. Orang tua itu memuntir tangan taoling. Gadis itu merasa setengah badannya seakan lumpuh. Kelima jari tangannya merenggang, pedang perak pun terlepas dari tangannya. Terdengar orang tua itu membentak dengan suara yang di alam. Sudah 20 tahun lebih, tidak ada seorang pun yang berani turun tangan kepadaku. Siapa kau sehingga nyalimu demikian besar? Hah tadinya taoling masih ingin berdebat, tetapi pergelangan tangannya masih dicengkeram oleh kakek tua itu. Dia mencoba menghimpun hawa murni dalam tubuhnya untuk memberikan perlawanan, ternyata rasa sakitnya semakin menjadi. Keringat dingin mengucur semakin deras. Maka dia tak sanggup lagi membuka suara. Tampak sepasang meds orang tua itu memancarkan hawa pembunuhan yang tebal. Hati taoling semakin merasa ketakutan. Baru saja dia berusaha berteriak, tiba-tiba dari luar pondok berkumandang suara seorang gadis yang nyaring dan merdu. Apakah lengcoa siang sing ada di rumah? Ular-ular peliharaanmu semuanya tidak becus, wajah orang tua itu tiba-tiba berubah. Tangannya yang mencengkeram pergelangan tangan taoling mengendur. Tetapi belum sempat gadis itu melakukan gerakan apa-apa, jalan darah di bawah leher dan pundaknya sudah tertotok. Ker, turun tangannya cepat sekali. Antara aku dan kalian selamanya tidak pernah ada hubungan apa-apa. Untuk apa kau mencari kuujar orang tua itu dengan ada marah. Saat itu jalan darah taoling sudah tertotok. Gadis itu tidak bisa bergerak atau bersuara. Tetapi telinganya masih dapat mendengar dengan jelas. Dia mengenali suara di luar pondok seperti suara si gadis secantik bida dari ia yang melemparkannya keluar dari kereta. Terdengar gadis itu tertawa terkekeh-kekeh. Leng Coa Sian Sing, tempat tinggal kita demikian dekat, sejak dulu seharusnya kita mempunyai hubungan. Karena itu, aku sengaja datang berkunjung. Mengapa Sian Sing malah tampaknya kurang senang ujar gadis yang ada di luar pondok itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Leng Coa Sian Sing, si kakek tua, bimbang sejenak, kemudian dia keluar juga dari ruangan itu sekaligus merapatkan pintunya. Taoling tidak bisa melihat keadaan di luar. Akan tetapi dia masih bisa mendengar pembicaraan antara Leng Coa Sian Sing dengan gadis itu. Ada petunjuk apa yang hendak kau berikan? Silakan katakan langsung ada suaranya terdengar agak angkuh, namun di dalamnya terselip sedikit kekhawatiran. Sekali lagi gadis itu tertawa cepikikan. Aku mendengar berita, bahwa salah satu dari dua orang yang kupungut tempoh hari dan kuanggap akan menjadi mayat, bahkan kau hidupkan lagi. Seandainya orang itu benar-benar tidak mati, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, aneh. Aku tinggal di sini sudah lama, selamanya tidak pernah menginjakan kaki keluar dari wilayahku ini. Mana mungkin ada orang yang kutolong suara tertawa gadis itu masih terdengar terus. Leng Coa Sian Sing, harap jangan mungkir lagi. Orang yang melihatmu itu sudah mengatakan terus terang. Masalah ini besar sekali. Selamanya kau hidup menyempilkan diri di tempat ini, untuk apa tanpa sebabmu? Sebab kau mencari perkara karena orang itu ucap gadis cantik itu sambil tertawa terkekeh-kekeh yang tiada henti-hentinya. Ikonio, apa yang kau katakan, aku tidak mengerti sama sekali Leng Coa Sian Sing tertawa dingin. Leng Coa Sian Sing, taruhlah di hadapanku kau masih bisa mungkir. Kau sudah menyembunyikan orang itu, tetapi kau ingin mengelabdomi aku. Tapi biar bagaimana kau tidak bisa mengelabui tiga iblis keluarga Leng dari Gunung Lingsan, Kui Ceo, ujar gadis cantik itu sambil tertawa terbahak-bahak. Leng Coa Sian Sing tampaknya terkejut setengah mati. Untuk sesaat dia sampai berdiam diri. Tiga iblis dari keluarga Leng, tiga iblis dari keluarga Leng nada suaranya mengandung kegentaran yang tidak terkirakan. Tidak salah. Tiga iblis dari keluarga Leng, secara diam-diam mereka telah menyusup ke wilayah barat ini. Karena orang yang kau tolong itu sudah memergoki mereka. Maka dari itu, biar bagaimanapun mereka ingin membunuh orang itu. Coba kau pikirkan baik-baik, apakah kau sendirian sanggup menghadapi mereka sekali lagi Leng Coa Sian Sing terdiam. Tawoling yang ikut mendengarkan sampai mengernyitkan keningnya. Tiga iblis dari keluarga Leng yang disebut gadis itu pasti ketiga orang bertopeng yang mencelakai aku dan Lito Ako itu. Selama ini aku sering mendengar cerita tentang tokoh-tokoh di dunia kengong dari ayah dan ibu. Mengapa belum pernah mendengar mereka menyebut nama tiga iblis keluarga Leng dari Gunung Liang Sandi Kui Cheo Gumam Tawoling dalam hati. Iko Nio, orang yang kau katakan itu laki-laki atau perempuan tanya Leng Coa Sian Sing. Leng Coa Sian Sing, apakah kedua orang itu benar-benar tertolong olahmu? Kalau memang benar, aku menginginkan kedua-duanya. Entah Leng Coa Sian Sing bersedia memandang muka ayah dan menyerahkannya kepada ku hati. Tawoling panik sekali mendengar permintaan gadis itu. Dia sadar meskipun wajah Leng Coa Sian Sing selalu dingin dan tidak enak dilihat, tapi bagaimanapun dia merupakan cuan penolong bagi Li Chun Ju. Saat ini pemuda itu masih terbaring di atas balai-balai, wajahnya pucat palsi, namun setidaknya masih hidup. Sedangkan gadis itu memang cantik jelita bagai bidadari, tapi hatinya kejam, dan turun tangannya keji. Seandainya terjatuh ke tangan gadis itu, tentu akibatnya mengerikan. Karena itu, dia berharap Leng Coa Sian Sing menolak permintaannya. Leng Coa Sian Sing merenung sekian lama. Kemudian baru terdengar suaranya kembali. Ikonio, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan, tanya orang tua itu. Mengapa Leng Coa Sian Sing demikian sungkan? Ada apa silakan katakan saja, kedua orang itu, baik yang yaki-laki maupun yang perempuan tidak memiliki ilmu yang seberapa hebat. Boleh dibilang bocah masih hingusan dalam ilmu silat. Tapi mengapa tiga iblis dan nonai sendiri demikian memandang tinggi mereka dan mengejarnya sampai kemanapun ujar Leng Coa Sian Sing? Gadis itu berdiam diri beberapa saat. Tiga iblis dari keluarga Leng mengejar mereka karena jejak mereka datang ke wilayah barat secara tiba-tiba dipergoki oleh kedua orang itu. Mengenai aku sendiri, Leng Coa Sian Sing, bisakah kau mengurangi rasa ingin tahu Muikonio, apakah kau kira bisa menggerta aku sahut orang tua itu? Pembicaraan kedua orang itu terdengarnya sungkan sekali. Tetapi dari nadanya siapapun dapat mengetahui bahwa mereka sedang saling berkutep, dan siapapun tidak ada yang sudi mengalah. Lagi-lagi gadis itu tertawa cekikikan. Suara tawa itu demikian merdu, tetapi di dalamnya terselit pengaruh yang kuat dan membuat orang bergidik. Leng Coa Sian Sing, dengan kekuatanku seorang diri, tentu saja aku tidak berani menekanmu. Tetapi Syok Syok, Paman, ku masih ada di luar. Dia sedang menunggu jawaban dari Kutawoling yang mendengarkan pembicaraan mereka dari ruang saptunya langsung menyadari, bahwa orang yang ditanggil Syok Syok oleh gadis itu pasti si orang tua bertubuh kurus yang ikut menyuapinya di dalam kereta tempoh hari. Entah apa yang dikatakan Leng Coa Sian Sing. Tawoling berusaha mendengarkan dengan seksama. Tetapi keadaan di ruang satunya bahkan sunyi senyap. Sampai beberapa saat baru terdengar Leng Coa Sian Sing berbicara. Namun suaranya begitu lirih sehingga Tawoling tidak berhasil mendengarkannya. Kalau begitu, sekarang aku mohon diri sahut gadis itu. Tawoling memang tidak tahu apa yang dibicarakan Leng Coa Sian Sing kepada gadis itu, tetapi mendengar gadis itu berpamitan, setidaknya perasaan Tawoling menjadi lega. Maaf tidak mengantar sampaikan salam kepada ayah dan Pamanmu ucap Leng Coa Sian Sing. Suara pintu terbuka disusul dengan suara ringkikan kuda lalu derap langkahnya yang menjauh. Pasti gadis cantik itu datang dengan keretanya yang mewah dan sekarang sudah pergi lagi. Tidak lama kemudian, Leng Coa Sian Sing masuk lagi ke dalam rumah. Dia menatap Tawoling beberapa saat. Pandangan matanya agak aneh. Tetapi Tawoling tidak bisa menerka apa maksud hatinya. Orang tua itu mengulurkan tangan dan menepuk kedua jalan darahnya yang tertotok. Sekarang Tawoling bisa bergerak juga bisa berbicara. Dia segera bertanya kepada Leng Coa Sian Sing, Lo Ciam Pua, apakah Iko Unio itu sudah pergi? Siapa dia sebetulnya tidak lama lagi kau pasti tahu sendiri, buat apa bertanya ujar Leng Coa Sian Sing sambil tersenyum aneh. Tawoling tidak tahu apa yang terkandung dalam hati kakek itu. Terpaksa dia menghentikan pertanyaannya. Leng Coa Sian Sing mengulurkan tangannya mengambil salah sebuah botol dari ratusan botol yang berjajar di rak dinding. Dituangkannya tiga butir pil kemudian berkata, Minumlah tiga butir pil ini. Dalam waktu satu kentungan kecuali mengedarkan hawa murni dalam tubuh, tidak boleh sembarangan bergerak. Besok bila melihat ada bercak-bercak merah di telapak tanganmu, kau baru temui aku lagi Tawoling melihat orang tua itu sudah melupakan urusan pertarungan mereka tadi. Hatinya malah jadi tidak enak. Lo Ciam Pua, maafkan kesalahan Bu Ampua tadi ucap Tawoling tidak perlu banyak bicara tukas orang tua itu. Lo Ciam Pua, entah bagaimana keadaan Lito Ako? Apakah membahayakan jiwanya? Tanya Tawoling sambil matanya melirik Li Chun Ju. Leng Chow Asyang Sing tersenyum. Senyumannya kali ini juga terasa tidak wajar. Sekali lagi Tawoling tertegun. Entah apa yang dirahasiakan orang tua ini? Setelah tersenyum, Leng Chow Asyang Sing berkata dengan perlahan, Di saat kau mendesak racunmu ke telapak tangan, mungkin dia sudah dapat berbicara, Tawoling melihat keseriusannya. Rasanya orang tua itu tidak mungkin berdusta. Perasaan Tawoling jadi lega. Dia segera menepi ke sudut ruangan dan bersilah sambil memejamkan mata. Sejak meneguk cairan buah teh Yatko, aliran darah Tawoling beredar dengan lancar. Hawa murni dalam tubuhnya bahkan seperti meluap-luap. Tidak berapa lama kemudian, dia memusatkan seluruh konsentrasinya untuk mendesak racun di dalam tubuhnya ke bagian telapak tangan. Meskipun demikian, suara di sekelilingnya masih bisa terdengar dengan jelas. Entah berapa lama dia duduk bersilah, tiba-tiba Tawolingannya mendengar suara Leng Chow Asyang Sing. Racun ular itu sudah terdesak ke bagian telapak tanganmu. Kau sudah boleh bangun sekarang masa begitu cepat sudah satu kentungan tanya Tawoling bingung. Tawoling membuka matu dan menolahkan kepalanya. Tampak Li Chun Ju sudah duduk bersandar. Wajahnya tampak masih pucat, tetapi dia sudah bisa tersenyum. Lito Ako, apakah kau sudah sembuh Tawoling bertanya dengan gembira. Boleh dibilang aku sudah sampai di depan pintu neraka, tetapi ditarik kembali, sahut Li Chun Ju. Tawoling masih ingin berbicara dengan Li Chun Ju, tetapi dicegah oleh Leng Chow Asyang Sing. Tawoling menolahkan kepalanya. Tampak tangan orang tua itu menggenggam sebatang jarum sepanjang tiga inci, sinarnya berkilauan. Rentangkan telapak tanganmu, aku akan mengeluarkan cairan racun di dalamnya. Tawoling mengulurkan telapak tangannya. Hatinya terkejut tidak kepalang. Tampak telapak tangannya penuh dengan bercak-bercak merah berbentuk bunga BWE. Begitu idahnya sehingga tampak seperti lukisan. Tetapi kalau dipandang lama-lama agak mengerikan seakan mengandung sesuatu kegeban yang sesat. Baik telapak tangan kiri maupun kanan, kedua-duanya dipenuhi bercak yang sama. Tawoling sudah melihat kehebatan Leng Chow Asyang Sing menyembuhkan Li Chun Ju. Hatinya semakin yakin dengan keahlian orang tua itu. Kedua telapak tangannya diulurkan ke depan dan diletakkan di atas meja. Leng Chow Asyang Sing segera menusuk bagian tengah gambar bunga Toh yang ada di telapak tangan gadis itu dengan jarumnya. Kemudian dengan menggunakan jari tangannya dia menekan pinggiran bercak bunga Toh itu. Jarum mas yang digunakan Leng Chow Asyang Sing cukup besar. Tawoling yakin, asal sekitar tempat yang ditusuk tadi ditekan kuat-kuat, racun ular tadi pasti akan menyembur keluar. Tetapi setelah menekan heberapa kali, tampak wajah Leng Chow Asyang Sing menunjukkan perubahan. Warna bercak bunga Toh di telapak tangan Tawoling masih berwarna merah segar, tidak memudar sedikitpun. Aneh sekali dia mencabut jarum tadi. Dan ditusukannya kembali ke bercak bunga Toh yang kedua. Di setiap telapak tangan Tawoling memang ada bercak lima kuntum bunga Toh. Tetapi sampai semuanya ditusuk dan ditekan oleh Leng Chow Asyang Sing, bercak itu tetap saja tidak ada setitikpun racun ular yang keluar. Locian pual, apakah racunnya tidak dapat dikeluarkan tanya Tawoling penasaran. Leng Chow Asyang Sing tidak langsung menjawab. Dia mengulurkan tangannya untuk merabah denyut nadi di pergelangan tangan Tawoling. Kemudian dia menyimpan kembali jarum emasnya. Racunnya tidak dapat dikeluarkan lagi ucapnya. Tapi, aku tidak apa-apa ucap Tawoling tertegun. Kau tidak akan apa-apa sahut Leng Chow Asyang Sing. Tadinya Tawoling mengira Leng Chow Asyang Sing hanya membesar-besarkan hatinya. Locian pual, katakan terus terang aku sudah mengatakan yang sebenarnya berkata sampai di sini, dia menjadi bimbang sesaat. Kemudian dia baru melanjutkan kembali kata-katanya. Lain kali apabila kau bergebrak dengan seseorang, harap jangan menggunakan kekerasan. Terlebih-lebih terhadap saudara kandungmu atau saudara seperguruanmu sendiri, jangan sekali-kali mengadu pukulan locian pual, apa maksud kata-katamu barusan tanya Tawoling. Hatinya bingung setelah mendengar nasihat dari Leng Chow Asyang Sing. Pokoknya kau turuti saja perkataanku tadi. Tidak usah banyak tanya ucap Leng Chow Asyang Sing. Tawoling tahu, percuma dia bertanya terus, karena itu dia tidak berkata apa-apa lagi. Enam hari telah berlalu. Luka dalam yang diderita Li Chun Ju sudah mulai sembuh. Dia sudah bisa bergerak dan berjalan. Pada hari ketujuh, Tawoling sedang berbincang-bincang dengan pemuda itu di ruangan dalam. Tiba-tiba mereka mendengar suara seorang gadis. Leng Chow Asyang Sing, aku datang untuk memenuhi perjanjian. Begitu mendengar suara itu, Tawoling segera mengenalinya bahwa itu suara si gadis berpakaian putih. Hatinya terkejut sekali. Dari celah pintu dia mengintip keluar. Dia melihat gadis itu sudah masuk ke dalam pondok. Ternyata kedatangan Iku Nyo tepat waktu sekali sambut Leng Chow Asyang Sing. Li Chun Ju yang duduk di samping Tawoling segera melihat perubahan hebat pada wajah gadis itu. Tawo Kow Nyo, siapa yang datang tanyanya lirih. Dengan tergesa-gesa dan nada berbisik Tawoling segera menceritakan pengalamannya ketika ditolong gadis itu. Tiba-tiba wajah Li Chun Ju juga jadi pucat pasi. Dia bermargaitanya Li Chun Ju. Tawoling tidak menjawab, dia hanya menganggukan kepalanya. Bagaimana dengan luka kedua orang itu tanya gadis itu lagi? Sudah sembuh. Iku Nyo adalah orang yang aku percayai. Apakah benda yang sudah dijanjikan itu dibawa? Kalau tidak, aku tidak akan menyerahkan kedua orang itu kepada Kow Nyo sahut Leng Chow Asyang Sing. Mendengar sampai di sini, hati Tawoling semakin terkesiap. Tidak heran Leng Chow Asyang Sing mengobati mereka dengan hati-hati, ternyata dia menginginkan suatu benda dari si gadis cantik itu. Benar-benar hati manusia sulit dirabah. Tawoling segera menoleh kepada Li Chun Ju. Pemuda itu memberikan isyarat dengan tangannya sambil berkata, Taoko Nyo, kita tidak boleh terjatuh ke tangan orang sii itu dalam keadaan gugup Tawoling mengintip lagi dari celah pintu. Tampak gadis itu mengeluarkan sebuah lemcana berbentuk persegi dan panjangnya satu cun. Warnanya keperakan berkilauan. Tidak terlihat jelas tulisan apa yang tertera di atasnya. Ayah bilang, penggunaan tiga kali terlalu banyak. Kau hanya boleh menggunakannya sebanyak dua kali, kemudian langsung dikembalikan kata gadis itu. Ketika melihat lencana perak itu, hati Taoling agak tergerak. Dia rasanya pernah mendengar orang mengatakan sesuatu tentang lencana semacam itu. Tetapi karena hatinya sedang panik, untuk sesaat dia tidak bisa mengingatnya kembali. Tampaknya masih ada sedikit pembicaraan yang akan berlangsung di antara mereka. Mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri? Taoling dan Li Chun Ju bergegas melomcat keluar lewat jendela. Taoling memapah Li Chun Ju dan berlari ke depan. Baru berlari sejauh dua depa, dia sudah mendengar suara gadis itu bertanya. Leng Chow Asya Sing, di mana kedua orang itu eh? Tadi mereka masih ada di sini. Mungkinkah mereka sudah melarikan diri jawah Leng Chow Asya Sing dengan nada terkejut? Pada saat ini Taoling baru menyadari bahwa tujuh hari yang lalu, Leng Chow Asya Sing telah mengkhianati mereka bahkan menukar jiwa mereka dengan sesuatu benda. Karena itu, setelah si gadis yang cantik itu pergi, dia memperlihatkan sinar matu dan senyuman yang aneh. Tanpa berpikir banyak lagi, Taoling segera menyeret tangan Li Chun Ju dan bersembunyi di balik sebatang pohon liu yang besar. Iko Unio jangan gusar, asal mereka belum terlalu jauh, dengan seruling pemanggil ular ini, kau tidak takut mereka bisa terbang kemana? Kemudian Taoling dan Li Chun Ju juga mendengar suara seruling yang memekakkan telinga. Suaranya melengking dan semakin lama nadanya semakin tinggi. Baru saja suara seruling itu berbunyi, langsung terdengar suara desilan di sana-sini. Ketika melihat ke sekitarnya, kedua orang itu langsung terkejut setengah mati. Ternyata di sekitar mereka bermunculan ular-ular yang entah jumlahnya berapa banyak dan berbagai jenis. Mereka bergerak keluar karena mendengar irama seruling yang ditiup Leng Coa Sian Sing. Taoling dan Li Chun Ju sadar. Leng Coa Sian Sing tidak tahu berapa lama mereka melarikan diri, karena itu dia menggunakan seruling untuk memerintahkan ular-ularnya agar mengejar. Mereka khawatir apabila nada seruling itu bertambah tinggi, mereka pasti sulit meloloskan diri dari tempat itu. Dalam keadaan panik, dengan tanpa sadar mereka menolahkan kepalanya. Tampak di tepi sungai berhenti sebuah kereta berwarna putih keperakan, sinarnya berkilauan. Keempat ekor kuda yang menarik kereta itu sedang meringkik-ringkik dengan keras. Hati Tawoling tergerak. Tanpa ragu sedikit pun dia langsung menyeret tangan Li Chun Ju. Mereka berlari menuju kereta tersebut. Meskipun keadaan Li Chun Ju sudah pulih, tetapi luka yang dideritanya tempoh hari terlalu parah, apalagi dia tidak mendapatkan buah berhasiat tinggi tehiatko seperti Tawoling. Saat ini dirinya seperti orang yang tidak mengerti ilmu silat, sebagaimana biasanya orang sehabis menderita sakit parah. Sesampainya di samping kereta, nafasnya tersengal-sengal. Saat itu Tawoling juga tidak memperdulikan lagi batas antara laki-laki dan perempuan. Dia langsung membopong tubuh pemuda itu naik ke atas kereta, dia sendiri juga loncat ke dalam. Suara irama seruling yang ditiup lengcoa siang-seng semakin melengking. Terasa angin berdesir-desir, ratusan ular berbisa menyembulkan kepalanya dan menjulurkan lidahnya serta melata ke arah kereta. Ada beberapa ekor yang geraknya lebih cepat. Binatang melata itu sudah sampai di sisi kaki kuda, sehingga kuda itu ketakutan dan meringkik terus. Tawoling segera mengeluarkan beberapa batang senjata rahasia dan dilontarkannya ke arah ular-ular itu. Tangannya yang sebelah sekaligus menggerakkan tali kendali. Keempat ekor kuda itu pun melesat secepat kilat meninggalkan tepi sungai itu. Saking cepatnya kereta itu, telinga Tawoling dan Li Chun Ju sampai mendengar suara angin menderu-deru dari kiri kanan kereta. Mereka bagai melayang di atas angkasa dengan mengendarai awan. Dalam hati Tawoling kagum sekali dengan kuda-kuda pilihan itu. Ketika dia menolehkan kepalanya, Leng Coaki hanya tinggal tampak setitik hijau yang kecil saja. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka sudah menempuh jarak 7-8 Li. Masih belum terlihat ada orang yang mengejar. Tawoling baru bisa menghembuskan nafas lega. Lito Ako, kali ini kembali kita berhasil meloloskan diri dari kematian ucap Tawoling sambil menolahkan kepalanya ke arah Li Chun Ju. Takutnya belum tentu sahut pemuda itu. Di samping kereta Tawoling menemukan pecut perak yang digunakan gadis cantik itu. Dia melontarkannya dua kali. Kereta kuda itu meluncur semakin cepat. Meskipun gadis sii itu mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, tetapi belum bisa dia mengejar kereta kuda ini, kata Tawoling. Tak Oko Nio, apakah kau tidak pernah mendengar orang mengungkit soal Gin Leng Hia Chiang, lencana perak telapak darah Tawoling langsung tertegun. Hampir saja dia terjatuh dari kereta kuda. Betul. Tadi aku justru melihat gadis itu menyerahkan sebuah lencana berwarna keperakan kepada Leng Chow A Sian Sing serunya Aih. Apabila benar Gin Leng Hia Chiang Iki Hau yang mencari kita, rasanya kita tidak mungkin bisa meloloskan diri mendengar Li Chun Ju mengungkit soal Gin Leng Hia Chiang, hati Tawoling semakin ketakutan. Tentu bukan tidak ada sebab musabatnya, karena empat huruf itu, boleh dibilang tidak ada seorang pun di dunia Kang Owi yang tidak mengetahuinya. Tetapi orang yang benar-benar berani menyebutnya, justru sedikit sekali. Bukan karena apa-apa, tapi karena takut ditimpa bencana. Rupanya Gin Leng Hia Chiang Iki Hau sudah terkenal sejak belasan tahun yang lalu. Tetapi saat itu, dia belum berhasil melatih ilmu telapak darah. Bahkan ilmu warisan Mokau pun baru dilatihnya sampai tingkat ke-6. Tadinya Iki Hau seorang sastrawan gagal. Malah kalau tidak salah dia tidak mengerti ilmu silat sama sekali. Namun ketika sedang berpesiar melihat-lihat keindahan pemandangan, seorang gadis yang ternyata putri Tunggal Tso Sumo Kau, agama susat, saat itu secara kebetulan melihatnya dan jatuh cinta kepadanya. Gadis itu bukan main jeleknya. Sedangkan Iki Hau seorang pemuda yang gagah dan tampan. Tentu saja dia tidak akan tertarik kepada gadis yang sedemikian buruk rupanya. Tetapi sebagai seorang rakyat jelata, mana mungkin dia bisa melawan kekuatan Mokau yang namanya sudah tersohor sejak ratusan tahun yang lalu? Dalam keadaan terpaksa, dia pun menikah dengan putri Mokau itu. Tapi pada dasarnya Iki Hau adalah manusia yang cerdik. Sikapnya pun hati-hati. Setelah menikah dengan gadis Mokau itu, tidak sekalipun dia menunjukkan sikap kurang senangnya. Dengan keras dia melatih ilmu warisan Mokau yang paling hebat. Gadis itu mengira suaminya mencintainya dengan setulus hati. Para jago Mokau diperintahkan mengelilingi seluruh dunia untuk mendapatkan berbagai dedaunan atau rumputan yang dapat menambah kekuatan. Dia mencekoki suaminya dengan berbagai obat-obatan berhasil tinggi. Dalam waktu 10 tahun, ilmu Mokau Iki Hau sudah mencapai tingkat ke-6. Berarti lebih tinggi dari Chosu Mokau dan putrinya sendiri. Saat itu, seluruh bulim masih belum tahu bahwa di dalam Mokau telah muncul seorang jago berilmu tinggi. Sampai Iki Hau memalingkan wajahnya dari putri iblis itu. Dia memperhitungkan kebencian yang terpendam di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia mengungkit masalah ketika dia dipaksa menikah dengan putri Mokau itu. Bahkan kata-katanya yang manis selama 10 tahun ini ternyata palsu semuanya. Akhirnya terjadi pertarungan antara Iki Hau dengan Chosu Mokau dan putrinya. Perlu diketahui bahwa ilmu Mokau mempunyai satu keistimewaan. Setiap kali tingkatannya naik, maka tenaga dalam merang itu pun bertambah satu kali lipat. Pada saat itu, ilmu yang dilatih Chosu Mokau baru mencapai tingkat ke-5. Sedangkan putrinya malah baru mencapai tingkat ke-4. Dalam 30 jurus saja, Chosu Mokau sudah berhasil dibunuh oleh Iki Hau. Sedangkan putrinya terluka parah. Enam tan Chosu Mokau yang terdiri dari enam orang jago pengurus cabang pusat, timur, utara, selatan, barat, serta pendopo langit, bagian hukum, ikut mengeroyo Iki Hau. Namun mana mungkin kepandayan mereka dapat menandingi menantu Chosu Mokau itu? Malah-malangnya, mereka bernam mati di tangan Iki Hau. Ketika dia hendak turun tangan membunuh putri Chosu Mokau, perempuan itu berkata, perasaanku terhadapmu keluar dari hati yang setulusnya. Mungkin dulu aku tidak seharusnya memaksamu menikah denganku. Setelah kita menikah, aku selalu baik terhadapmu. Akan tetapi kau menghina aku buruk rupa. Sekarang kau malah memalingkan kepala, aku memang kalah denganmu, tetapi sekarang aku sedang mengandung anakmu. Bagaimana kalau kau beri aku kesempatan untuk melahirkan dulu anak ini, kemudian baru bunuh diri Iki Hau sudah menelan segala penderitaan dan menahan kebenciannya selama sepuluh tahun? Hatinya juga keji sekali. Dia tidak mempunyai sedikit perasaan pun terhadap putrimu kau itu. Ternyata dia tidak mengabulkan permintaan putri ketua Mokau itu dan bersiap turun tangan membunuhnya. Saat itu putri ketua Mokau sedang hamil tujuh bulan. Begitu melihat wajah Iki Hau menyiratkan hawa pembunuhan, dia segera menghimpun hawa murninya dan mendesak janinnya keluar dari rahim. Kemudian dia sendiri memotong nadi tangannya dan mati seketika. Iki Hau melihat bayi yang terlahir itu seorang bayi perempuan. Wajahnya justru bertolak belakang dengan ibunya. Walaupun dipaksa lahir dalam keadaan prematur, tetapi suara tangisannya nyaring dan lantang. Pipinya berona kemerahan. Sungguh seorang bayi yang cantik. Tadinya Iki Hau sudah mengangkat tangannya hendak menghantam kepala bayi itu. Tetapi melihat bayi itu begitu menarik dan lucu, timbul juga perasaan sayangnya sebagai seorang ayah. Dia segera memutuskan tali pusat bayi itu kemudian melepaskan mantelnya serta digunakan untuk membungkus bayi yang masih merah itu. Para pembaca, cerita yang dikisahkan di atas tidak ada hubungannya lagi dengan cerita ini. Tetapi bayi yang dilahirkan secara paksa itu justru si gadis cantik berpakaian putih yang kemudian diberi nama Iki Yok Hang. Dalam waktu dua kentungan, Iki Hau membunuh ketua Mokau, puteri tunggalnya serta ke-6 kepala cabang partai itu. Sisa murid Mokau yang masih cecerai mana mungkin melakukan perlawanan terhadap Iki Hau. Dengan panik mereka berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Selesai memhunuh tokoh-tokoh penting partai itu, Iki Hau pun melangkah keluar dari markas pusat Mokau. Dia menimbun ratusan batang kayu bakar di sekeliling gedung itu kemudian disiram fa dengan minyak tanah. Kemudian api pun menfala dengan berkobar-kobar. Dalam waktu satu hari satu malam gedung bekas markas Mokau yang besar itu punah dilalap si jago merah. Dengan demikian, partai Mokau yang pernah mengejutkan dunia bulim selama 300 tahun itu pun hilang dari permukaan bumi. Tidak sampai tiga bulan, peristiwa ini sudah tersiar ke seluruh dunia Kang Ou. Sekaligus nama Iki Hau juga terangkat ke atas. Tidak sedikit tokoh-tokoh yang mempunyai hubungan baik dengan pihak Mokau mencarinya untuk membalas dendam. Namun satu persatu berhasil dikalahkan oleh Iki Hau. Bahkan tocu dari Hak Cuitu, Pulau Air Hitam, di wilayah Pakai yakni Hekyam Cuihun Pedang Hitam pengejar Sukma Cicinhou yang tergolong jago kelas satu dari golongan hitam juga turun tangan sendiri. Akhirnya Iki Hau terluka karena tangan tokoh yang satu ini. Tapi sayangnya dia tidak membasmi Iki Hau dan membiarkannya pergi begitu saja. Hal ini justru menimbulkan bencana bagi Cicinhou. Dua tahun kemudian, ilmu Mokau yang dilatih Iki Hau sudah mencapai tingkat ketujuh. Bahkan dia berhasil melatih ilmu telapak darah yang terkenal paling sulit dipelajari dalam aliran Mokau. Iki Hau langsung menyeberang ke Laut Utara dan mencari Hekyam Cuihun Cicinhou untuk membalas kekalahannya tempoh hari. Seluruh anggota Pulau Air Hitam baik yang masih ada hubungan darah dengan Cicinhou maupun ketiga muridnya, semua mati di tangan Iki Hau. Cicinhou sendiri mati di bawah telapak darah lawannya ini. Ker, turun tangannya sungguh telengas. Seluruh bulim sampai meleletkan lidah mendengar berita ini. Kemudian dia mendengar selentingan di dunia Kang O bahwa Cicinhou masih mempunyai seorang putra yang usianya belum ada satu tahun. Kebetulan di saat terjadi pembantaian, bayi laki-laki itu tidak ada di tempat. Hal ini menimbulkan keresahan bagi Iki Hau. Dia mengelilingi dunia untuk menemukan bayi laki-laki itu maksudnya tentu ingin membasmi rumput sampai ke akar-akarnya. Dimanapun dia singgah selalu ada tokoh berilmu tinggi di dunia bulim yang terbunuh di bawah telapak darahnya. Karena itu, namanya semakin terkenal. Lencana Perak yang dikeluarkannya mendapat julukan bertemu dengan lencana laksana bertemu dengan orangnya sendiri. Walaupun seorang bocah cilik yang membawa lencana itu, sedangkan Anda kebetulan seorang tokoh kelas 1 di dunia bulim, tapi Anda pasti tidak berani memandang rendah bocah itu. Dengan demikian Iki Hau malang melintang di dunia bulim selama 3-4 tahun. Entah dia berhasil menemukan putra Chi Chin Hu atau tidak. Kemudian dia jarang lagi berkecimpung di dunia persilatan. Orang-orang bulim hanya tahu dia menetap di wilayah Tibet. Walaupun orangnya sendiri sudah jarang muncul, tetapi mengungkit nama Gin Leng Hia Chiangnya, masih banyak orang yang merasa gentar. Selama beberapa tahun belakangan ini, ilmu Mokasin Kangnya malah sudah mencapai tingkat 9. Coba bayangkan saja, dengan kepandayan Tao Ling dan Li Chun Ju. Mungkinkah mereka berani melawan Iki Hau? Jangankan mereka berdua, bahkan pasangan suami istri Pat Kua Kim Gin Kiam, Li Wan dan pasangan suami istri Pat Sian Kiam. Mtao Chu Hun sendiri juga tidak sanggup berbuat apa-apa terhadap iblis yang satu ini. Sementara itu, Tao Ling berusaha menenangkan hatinya. Dia hanya berharap lebih cepat meloloskan diri. Berkali-kali dia mengayunkan pecut di tangannya. Keempat ekor kuda pilihan itu pun semakin kalap larinya. Dalam waktu dua kentungan, mereka sudah menempuh perjalanan sejauh 70-an Li. Matahari sudah mulai turun ke ufuk barat. Baru saja perasaan Tao Ling agak senang, tetapi ketika melihat ke arah matahari di depannya dia merasa terkejut bukan kepalang. Li Toako, celaka teriaknya panik. Ada apa tanya Li Chun Ju ikut gugup? Kau lihat matahari itu? Kita justru melaju menuju barat. Bukankah kita semakin mendekati tempat tinggal si Raja Iblis Ikihu? Jawab Tao Ling sambil menunjuk ke depan. Cepat belokan kudanya. Cepat ucap Li Chun Ju dengan terkejut. Dengan sekuat tenaga Tao Ling menarik tali laso pengendali keempat ekor kuda itu. Dia bermaksud memutar arah hewan-hewan itu. Tetapi kuda-kuda itu justru tidak sudi mendengarkan perintahnya. Tao Ling menambah tenaganya dan menarik sekali lagi tali kendali itu erat-erat. Kuda-kuda itu hampir tidak sanggup melawan tenaga Tao Ling. Terdengar ringgikan yang keras, kuda mulai membelok arah. Namun tiba-tiba trak tubuh Tao Ling hampir terpental ke belakang karena tali kendali yang digenggamnya putus. Begitu tali kendali itu putus, kuda-kuda itu kembali meluruskan drap kakinya dan melesat menuju arah semula. Kalau Tao Ling hanya seorang diri, mungkin tidak akan nekat loncat dari dalam kereta. Tetapi Li Chun Ju baru sembuh dari luka parah, tentu dia tidak sanggup terbanting keras-keras di atas tanah. Bahkan kemungkinan luka dalamnya akan kambuh kembali. Seandainya Tao Ling bermaksud meninggalkan Li Chun Ju untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tentu dia tidak perlu menunggu sampai hari itu. Ketika di atas perahu menghadapi ketiga iblis keluarga Leng, tentunya dengan mudah diadapat meloloskan diri dari maut. Juga tidak perlu menanggung luka parah ketika berada di gedung Ling Woi Piao Kiok. Meskipun telah timbul permusuhan di antara keluarga Li dan keluarga Tao, tetapi hubungan antara Tao Ling dengan Li Chun Ju justru baik sekali. Bahkan mereka tidak mempersoalkan permusuhan di antara keluarga mereka. Ketika keempat ekor kuda itu berlari semakin kencang, bukan saja Tao Ling tidak meloncat keluar meninggalkan Li Chun Ju, dia bahkan memeluk tubuh pemuda itu erat-erat seakan takut dia terjatuh keluar kereta. Beberapa kentungan kembali berlalu, tampak keempat ekor kuda itu berlari masuk ke dalam sebuah lembah. Di permukaan lembah rasanya ada dua orang yang menjura ketika melihat kereta kuda itu lewat. Tampangnya seperti sepasang elang dari Hintiong. Tetapi karena laju kereta itu terlalu cepat, Tao Ling tidak sempat melihat mereka dengan jelas. Kuda itu terus melesat ke depan, di bagian samping dan belakang kereta timbul ke pulan debu yang tebal. Tetapi setelah masuk ke bagian dalam lembah itu keempat kuda itu pun melambat. Dari bagian depan terasa angin berhembus sepoi-sepoi sehingga menimbulkan perasaan sejuk dan nyaman, membuat semangat seseorang tergugah. Tao Ling dan Li Chun Ju mengedarkan pandangan matanya. Tampak sekeliling lembah itu penuh dengan bukit-bukit yang tinggi dan rendah. Bagian tengah lembah itu terdiri dari padang rumput yang luas. Dari tembok-tembok bukit menjuntai tanaman merambat yang berbunga putih sebersih salju dan menampakkan pemandangan yang indah. Di sebelah bawah bukit bagian utara, terdapat sebuah batu alam berwarna putih. Begitu indahnya pemandangan di tempat itu seakan Taman Firdaus. Di sisi kiri kanan batu putih itu terdapat dua buah kolam berbentuk bundar. Airnya beriak-riak dan jernih sekali. Tao Ling dan Li Chun Ju dibawa kereta kuda sampai ke tempat itu. Menghadapi pemandangan yang demikian indahnya, hati mereka tidak gembira sedikitpun. Bahkan semakin ketakutan. Karena mereka dapat menduga, kuda-kuda pilihan itu mengenal jalan dengan baik. Dan mereka dibawa menuju tempat pinggangin Leng Hiadang Ikihu. Kedua orang itu tertegun beberapa saat. Baru saja mereka bermaksud meloncat turun dari kereta untuk menentukan langkah selanjutnya, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan melesat dari samping kanan. Si O Chia sudah pulang? Ayahmu memang sedang menantikan kedatanganmu seru orang itu. Dalam sekejap metu orang itu sudah sampai di sisi kereta. Ketika bertemu pandang dengan Tao Ling dan Li Chun Ju, orang itu langsung tertegun. Tao Ling mengenali bahwa orang yang datang itu adalah kakek yang bersama si gadis cantik dalam kereta tempoh hari. Ayah, rupanya kalian. Mengapa kalian datang kemari? Mengantarkan kematian kakek itu mengeluh sambil menarik napas panjang. Tao Ling sungguh tidak menduga, sepanjang perjalanan mereka menemui mara bahaya. Bahkan Leng Chau A Sian Sing menyembuhkan mereka dengan tujuan mendapat sesuatu dari I Giok Hang. Dan di kediaman Gin Leng Hia Chiang ini, ada orang yang menaruh perhatian kepada mereka. Loh ya, mohon ulurkan Budi, tolonglah kami kata Tao Ling cepat. Kakek itu menolahkan kepalanya kemudian menggeleng dua kali, aku tidak sanggup menolong kalian sambil berkata demikian, kakek itu berulang kali mencibirkan bibirnya ke arah mulut lembah. Tao Ling tahu kakek ini berniat menolong mereka, cepat-cepat dia memapah Li Chun Ju dan membantunya turun dari kereta. Loh ya, Budi pertolonganmu tidak akan kami lupakan. Mohon tanya siapa panggilan Loh ya, tanya Tao Ling dengan suara berbisik. Kakek itu tidak menjawab. Malah dia melangkah meninggalkan mereka. Tao Ling tahu kakek itu takut mengejutkan si Raja Iblis Ikihu. Cepat-cepat dia mengundurkan diri ke mulut lembah. Belum lagi dia menggerakkan kakinya untuk berlari, dari dalam lembah terdengar seseorang bertanya, siapa yang mengunjungi lembahku ini Tao Ling dan Li Chun Ju tertegun. Ketika memalingkan kepalanya, ternyata di samping kereta sudah berdiri seseorang. Tadi mereka melangkah mundur menuju mulut lembah. Berarti pandangan mati mereka menghadap ke dalam. Saat itu mereka belum melihat siapa-siapa. Sekarang begitu mereka membalikkan tubuhnya, orang itu sudah berdiri di samping kereta. Benar-benar tidak bisa dibayangkan bagaimana dia bisa sampai ke tempat itu. Hamba juga tidak tahu siapa mereka. Hamba hanya melihat mereka datang dengan kereta Syochia. Begitu kereta berhenti, mereka langsung turun dan berjalan keluar. Mungkin teman-teman Syochia, hamba tidak berani bertanya, jawab kakek itu. Orang itu mengeluarkan suara seruan lalu memandang ke arah Tao Ling dan Li Chun Ju. Tao Ling mendengarkan wajahnya. Tampak usia orang itu sekitar lima puluhan. Dia mengenakan pakaian seperti sastrawan berwarna hijau. Lengan dan bagian bawah pakaiannya melambai-lambai karena hembusan angin. Penampilannya berwibawa. Di bawah dagunya tumbuh jenggot yang teratur rapi. Matanya berkilauan, alisnya berbentuk golok. Wajahnya putih bersih. Walaupun sudah setengah baya, ketampanannya masih terlihat jelas. Sepasang tangannya disilangkan di bagian belakang. Sinar matanya seperti cahaya kilat dan saat itu sedang menatap Tao Ling dan Li Chun Ju dengan tajam. Hati Li Chun Ju tercekat setengah mati. Dia tahu laki-laki setengah baya ini pasti Gin Leng Hia Chiang Iki Hu, si raja iblis yang paling ditakuti di seluruh dunia bulim. Cepat pergi ucap Tao Ling. Lambat sedikit tamatlah riwayat kita. Tao Ling sendiri sudah dapat menduga siapa orang itu. Maka dia cepat menarik tangan Li Chun Ju. Li Chun Ju membalikan tubuhnya dengan tergesa-gesa, tetapi baru saja kaki mereka hendak melangkah, di belakang mereka sudah terdengar suara orang tadi. Kalian berdua, harap tunggu sebentar ujarnya. Suaranya lembut sekali, tidak mengaksa. Tetapi suara itu justru keluar dari mulut Gin Leng Hia Chiang Iki Hu, siapa yang berani membantah? Kedua orang itu segera membalikan tubuhnya. Namun lagi-lagi mereka tertegun, ternyata baru saja kata-katanya selesai, orangnya sudah berdiri di hadapan mereka. Padahal jarak mereka dengan Iki Hu tadinya kira-kira 5-6 depa, benar-benar membuat orang bingung. Bagaimana care orang itu melangkah sehingga bisa sampai secepat itu? Tao Ling khawatir Li Chun Ju mengatakan hal yang membuat orang itu marah. Cepat dia menjura dalam-dalam. Entah lo Chiang Pua ingin memberikan petunjuk apa tanyanya sopan. Iki Hu memperhatikan Li Chun Ju beberapa saat. Siapa namamu tanyanya tiba-tiba. Mendengar nada suaranya yang lembut, Li Chun Ju juga ikut menjura memberi hormat. Bo Ampua Li Chun Ju, ayah berjuluk Pat Kua Kiam, Li Wan, sepasang alis Iki Hu menjungkit ke atas. Sekali lagi dia memperhatikan Li Chun Ju dengan seksama. Tiba-tiba dia menanyakan sebuah pertanyaan yang benar-benar tidak manusiawi. Apakah Pat Kua Kiam, Li Wan itu ayah kandungmu Li Chun Ju merasa mendongkol juga geli mendengar pertanyaan ini. Untung saja sikapnya masih kekanak-kanakan, dia hanya menganggap pertanyaan Iki Hu itu lucu sekali. Apabila orang lain yang mendapat pertanyaan seperti itu, pasti marah besar. Sudah tentu Li Wan ayah kandung Bo Ampua. Iki Hu malah tertawa dingin dua kali. Takutnya justru belum tentu tiba-tiba dia mengulurkan tangannya. Tidak terlihat bagaimana tubuhnya bergerak. Padahal tangannya tidak bisa menjangkau tubuh Li Chun Ju, Tetapi entah mengapa tahu-tahu lengan baju pemuda itu sudah tercengkeram oleh jari tangannya. Terdengar suara bret. Ternyata lengan baju luar dalam pemuda itu ditariknya kuat-kuat sehingga terkoyak semua. Li Chun Ju terkejut setengah mati. Tetapi karena dia baru sembuh dari luka parah, mana berani dia melawan Iki Hu? Setelah lengan pakaiannya terkoyak, dia baru menyurut mundur satu langkah. Tau Ling yang berdiri di samping dapat merasakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Cepat-cepat dia maju dua langkah dan menghadang di depan Li Chun Ju. Lo Chiampua, meskipun kami berdua bersalah masuk ke dalam lembahmu, Tapi dalam keadaan panik, Tau Ling mengucapkan kata-kata itu. Tapi belum sempat diselesaikannya, lengan Iki Hu sudah mengibas sedikit. Tau Ling merasa ada serangkum tenaga yang lembut namun kuat sekali menerpa ke arahnya. Tubuhnya menjadi limbung dan terpental sejauh beberapa langkah. Tangan Iki Hu masih mencengkeram lengan Li Chun Ju. Matanya yang menyorotkan sinar tajam memperhatikan seluruh lengan Li Chun Ju dengan seksama. Hati Tau Ling takut dan bingung. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Raja Iblis itu. Tetapi dia juga sadar bahwa dirinya bukan tandingan Iki Hu. Karena itu terpaksa dia pasrah dengan nasib mereka. Iki Hu memperhatikan beberapa saat, kemudian dia melepaskan cengkeraman tangannya. Di mana pasangan suami istri Li Yuan sekarang tanyanya kembali. Li Chun Ju baru sempat menghembuskan nafas lega. Tetapi benaknya langsung bergerak. Iblis ini tiba-tiba menanyakan tentang orang tuanya. Tampaknya niat orang ini tidak baik. Karena itu dia menjawab. Kami berpisah di Sichuan. Sudah lebih dari sebulan tidak pernah bertemu. Entah di mana mereka sekarang Iki Hu mendengus dingin kemudian membalikan tubuhnya. Tau Ling melihat orang itu menyudahi persoalan begitu saja, hatinya hampir melonjak kegirangan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara seruan yang merdu dari mulut lembah. Huh! Kalian berdua melarikan keretaku, tidak taunya malah datang ke sini, hati Tau Ling seperti diganduli beban berat secara tiba-tiba. Entah kesialan apa yang sedang merasuki dirinya sehingga begitu banyaknya masalah yang tidak habis-habisnya, pikirnya dalam hati. Tampaknya sejak awal hingga akhir, mereka tetap tidak dapat meloloskan diri dari cengkeraman orang-orang itu. Mereka berdua tidak mempunyai permusuhan apapun dengan tiga iblis dari keluarga Ling. Tapi mereka dikejar-kejar bukan tanpa alasan. Karena kedatangan mereka ke wilayah barat itu tanpa disengaja kepergok oleh dia dan Li Chun Ju. Tetapi antara dia dengan gadis itu justru tidak ada kaitan apapun. Mengapa dia terus mengejar mereka tanpa berhenti sebelum berhasil mendapatkannya? Tau Ling benar-benar tidak habis pikir. Diam-diam dia berpikir, untung tak dapat dihindar, malang tak dapat ditolak lapun membalikan tubuhnya dan berkata dengan suara lantang. Ikonio, aku rasa kita tidak pernah saling mengenal, tetapi mengapa berkali-kali mendesak titik kami dan tidak bersedia melepaskan kami gadis cantik itu melesat datang dari luar lembah. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman. Tau Kounio, kapan aku pernah mendesakmu, jangan semelarangan berbicara loh kalau kau memang tidak berniat mendesak kami, harap biarkan kami meninggalkan tempat ini, kami tentu akan berterima kasih sekali kepadamu ucap Tau Ling. Kalian di tengah perjalanan diserang oleh tiga iblis dari keluarga Leng. Apabila bukan aku yang memberikan pertolongan, tentu saat itu kalian sudah menjadi mayat. Kebetulan pula aku membawa kalian ke wilayah barat ini sehingga kau bisa bertemu dengan Leng Chow Asia Sing. Masa kau begitu mudah melupakan Budi seseorang mendengar kata-katanya yang tajam, untuk sesaat Tau Ling terdiam. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Gio Hong, kau sudah meninggalkan lembah selama beberapa bulan. Bagaimana urusannya sudah beres tanya Ikihu gadis yang cantik itu memang Putri Tunggal Ikihu, Igiok Hong? Hampir beres. Kuncinya ada pada diri Tau Kou Nio ini, Tau Ling semakin bingung mendengar ucapannya. Entah urusan apa yang mereka maksudkan. Dan mengapa jarak yang beribuli-buli bisa mengaitkan dirinya? Terdengar mulut Ikihu mengeluarkan seruan terkejut. Ah! Tau Kou Nio, benda itu tidak ada artinya bagimu, lebih baik keluarkan saja seru Ikihu. Apa yang Lociampu dan Iko Nio katakan aku sama sekali tidak mengerti ucap Tau Ling dengan rasa bingung. Tau Kou Nio, jangan pura-pura bodoh. Tempo hari aku mengira kau adalah Liko Nio, maka setelah menanyakan jejak tiga iblis dari keluarga lo aku melepaskanmu begitu saja sekarang aku baru tahu rupanya kau setau. Aku ingin bertanya kepadamu, mengapa Patsian Kiamta O Chuhun dan istrinya Sam Jiukuan Im Senincing yang sudah nakenakan tinggal di Kanglem malah meninggalkan tempat itu kemudian datang ke si Cuan yang jaraknya demikian jauh tanya Ikiho Hang sambil tertawa terkekeh-kekeh. Memang selama beberapa tahun terakhir ini, ayah dan ibu menetap di Kanglem, tetapi mereka tergolong orang-orang yang suka berpesiar. Apa anehnya datang ke si Cuan ucap Tau Ling. Apa yang dikatakan Tau Ling merupakan hal yang sebenarnya. Ayah dan ibunya sejak menikah sudah tinggal di wilayah Kanglem. Tetapi mengapa mereka tiba-tiba meninggalkan tempat itu dan jauh-jauh datang ke si Cuan. Bahkan perjalanan pun seakan dirahasiakan, Tau Ling memang tidak tahu apa-apa. Tia, anak sudah menyelidiki dengan jelas. Benda itu memang didapatkan oleh Tau Cuhun. Asal kita mendesak budak ini, tidak perlu takut dia tidak menjawabnya dengan jujur ujari Gio Hang sambil menolehkan kepalanya menghadap Ikiho. Kalau begitu, benda itu belum tentu ada padanya. Apakah sudah menyelidiki jejak pasangan suami istri Tau Cuhun? Tanya Ikiho dengan sepasang alis menjungkit ke atas. Pasangan suami istri Tau Cuhun sempat menetap beberapa hari di kediaman Kuan Hang Siao. Tetapi putranya justru membunuh putra Pat Kua Kiam Liwan. Dengan demikian timbul perselisihan dalam kedua keluarga. Sedangkan entah bagaimana, tiba-tiba pasangan suami istri Liwan tertotok jalan darahnya oleh seseorang. Sejak itu jejak Tau Cuhun suami istri dan putranya Tau Hengkan menjadi tidak jelas, sahut Ikiho Hang. Masalah yang rumit ini diterangkan dengan santai oleh Ikiho Hang. Tetapi Ikiho memang manusia jenius, ternyata dia bisa mengerti jalan cerita putrinya. Bagaimana dengan pasangan suami istri Liwan? Kemana mereka sekarang tia, buat apa kau menanyakan orang itu? Meskipun Liwan dan Tau Cuhun sempat berkenalan di perjalanan dan kemudian terjadi perselisihan karena putra-putra mereka, tetapi rasanya Liwan tidak mungkin mengetahui persoalan itu jawab Ikiho Hang. Kau tidak usah peduli. Asal kau hari tahukan di mana adanya pasangan suami istri Liwan sekarang Li Cun Ju yang sejak tadi hanya mendengarkan pembicaraan di antara ayah dan putrinya itu segera mengetahui adanya niat kurang baik di hati Ikiho ketika dia menanyakan jejak kedua orang tuanya. Hatinya menjadi panik. Dia berharap Ikiho Hang tidak tahu apa-apa. Akan tetapi ternyata Ikiho Hang menjawab. Menurut kabar yang aku dapatkan, secara tiba-tiba pasangan suami istri Liwan tertotok jalan darahnya oleh seseorang di atas perahu Tao Cuhun. Bahkan Kuan Hang Sio dan salah seorang anggota keluarga Seng yang terkenalah Li Ilmu Totokan juga tidak sanggup membebaskan jalan darah mereka. Karena itu Kuan Hang Sio sendiri yang mengantarkan mereka kesicuan untuk menemui dedengkot keluarga Seng, yakni si kakek berambut putih Seng Hao untuk memohon pertolongannya. Oh, ada kejadian seperti itu. Lalu apakah kau tahu siapa yang menotok jalan darah pasangan suami istri itu Ikiho bertanya dengan terkejut. Yang anehnya, di atas perahu Tao Cuhun saat itu terdapat belasan tokoh-tokoh berilmu tinggi. Tetapi tidak ada seorang pun yang sempat melihat siapa yang melakukannya. Lagi pula, ketika orang-orang itu berada di atas perahu, tiba-tiba perahu itu terbelah menjadi dua bagian seakan tiba-tiba ada yang membelahnya. Mengenai hal ini anak sendiri kurang yakin. Mungkin hanya desas-desus yang dilebih-lebihkan oleh orang-orang dunia Kang O, sahut Ikiok Hang. Apa yang dikatakan oleh Ikiok Hang adalah kenyataan yang didengarnya dari mulut orang. Tetapi dia tidak percaya di dunia ini ada orang yang mempunyai kemampuan sehebat itu. Karenanya dia baru mengucapkan kata-kata tadi. Tetapi setelah mendengar cerita putrinya, wajah Ikihu malah berseri-seri. Dia meremas-remas tangannya sendiri. Aneh sekali. Mungkinkah dia yang melakukannya katanya seakan bergumam seorang diri. Licunju, Ikiok Hang bahkan Tao Ling menjadi bingung. Tia, siapa dia yang kau maksudkan tanya Ikiok Hang? Ikihu tidak menjawab, dia tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian dia baru berkata kembali. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Ikiok Hang, cepat kau berkemas. Aku akan mengajakmu mengadakan perjalanan kesicuan, biar kau juga mengenal ilmu warisan keluarga Seng. Kesana untuk menemui pasangan suami istri Li Wan tanya Ikiok Hang heran. Tidak salah, jawab Ikihu. Lalu, bagaimana dengan kedua orang ini Ikiok Hang menunjuk Tao Ling dan Licunju? Ikihu melirik mereka sekilas. Bukankah kau selalu menginginkan seseorang melayanimu? Dasar ilmu silat gadis ini boleh juga. Terimalah dia sebagai dayangmu. Mengenai bocah itu, berkata sampai. Di sini, Ikihu mengeringitkan keningnya. Biar dia Ginhuwako, lembah bunga perak, nama lembah tempat tinggal Ikihu saja. Setelah kita kembali baru diputuskan kembali, selesai berkata, terdengar Ikihu berteriak. Logit. Logit seorang kakek segera menyahut dan muncul di tempat itu. Ternyata orang tua yang duduk sekerta dengan Ikiok Hang tempoh hari. Ikihu menunjuk kepada Licunju. Bocah ini, harus kau perhatikan. Jangan sampai dia melarikan diri dari Ginhuwako. Aku akan melakukan perjalanan jauh. Apabila ada orang yang menanyakan diriku, suruh dia tinggalkan pesan. Katakan bahwa sekembalinya nanti, aku akan menemuinya. Logit menganggukan kepala. Dia menghampiri Licunju. Saat itu hati Taoling dan Licunju justru sedang dilanda hawa amarah. Mereka tidak sudi dipisahkan. Lagipula Taoling sendiri juga putri seorang tokoh yang mempunyai nama besar di dunia bulim. Mana sudi dia diangkat sebagai Dayang Ikiok Hang? Dialah yang mula-mula memprotes. Ilocian Pua, bila Anda masih mempunyai urusan penting, kami berdua bisa meninggalkan tempat ini. Meskipun ilmu silat kami tidak seberapa, tapi juga tidak sudi menerima hinaan begitu saja budak cilik. Kau tidak sudi menjadi Dayang Putriku Ikihu tertawa dingin. Wajah Taoling merah padam saking marahnya. Tentu saja aku tidak sudi budak cilik. Coba kau bandingkan sendiri, baik mutu orangnya, ilmu silatnya, pendidikannya, dan pengetahuannya. Apakah kau sanggup menandingi sepersepuluhnya saja? Sebagai Dayangnya, berarti derajatmu terangkat, Tau ucap Ikihu dengan tertawa dingin. Taoling melirik kepada Ikiok Hang. Gadis itu berdiri di sudut seperti Dewi Hayangan. Seakan ingin Taoling meneliti di bagian apa dia sanggup menandinginya. Tetapi meskipun demikian, apakah berarti dia harus menerima penghinaannya begitu saja? Taoling merenung sejenak, kemudian dia baru menyaut. Apa yang dikatakan Ilocian Pua memang benar. Tetapi setiap manusia mempunyai pendirian masing-masing. Untuk apa locian Pua memaksakan kehendak sedemikian rupa sahut Taoling setelah merenung sejenak. Gio Hang, bagaimana menyelesaikannya, terserahkah sendiri kata Ikihu dengan wajah yang menyiratkan kemarahan. Kau tidak sudi menjadi Dayangku tanya Ikiok Hang sambil tertawa cekikikan. Kebetulan Taoling sedang memandang ke arahnya. Dia melihat kecantikan gadis itu demikian sempurna. Tetapi dibalik kecantikannya tersirat hawa pembunuhan yang tebal. Aku tidak sedih sahutnya tegas. Hati Taoling bergidik. Akan tetapi pada dasarnya dia memang keras kepala. Ikiyok Hang mendengus dingin. Tidak terlihat bagaimana dia bergerak. Taoling hanya sempat melihat kelebatan cahaya yang menyelaukan. Bahkan ingatan untuk menghindarkan diri pun belum sempat melintas di benaknya. Tau-tau dari bagian jidat kepala Sanipai dada kirinya terasa sakit dan perih. Dia mengulurkan tangannya meraba jidatnya sendiri. Ternyata tangannya terdapat noda darah. Ketika dia menolehkan kepalanya, dia melihat tangan Giyok Hang sudah menggenggam sebuah pecut. Tentu dalam keadaan tidak terduga-duga, Taoling telah dicambuknya satu kali. Padahal Taoling sadar, bagaimanapun gadis itu putri tunggal Gin Leng Hia Chiang Ikihu. Ilmunya pasti tinggi sekali. Tetapi dia belum menenyangka sampai sedemikian tingginya ilmu kepandayan Ikiyok Hang. Barusan dia dicambuk sekali oleh gadis itu, bahkan tidak sempat melihat gerakan tangannya. Hatinya semakin marah dan benci. Dia sengaja membusungkan dadanya dan berteriak, aku tetap tidak mau baru saja kata mau terucap dari bibirnya, terdengar Ikiyok Hang kembali tertawa dingin. Cahaya perak berkilauan, pecut itu kembali melayang ke arahnya. Tentu saja kali ini Taoling sudah bersiaga. Begitu melihat pecut itu menyambar ke arahnya, dia segera menggeser tubuhnya. Namun anehnya kemanapun dia menggeser, pecut di tangan Ikiyok Hang terus mengejarnya. Bagian kiri wajahnya sampai bagian kanan dadanya kembali kena cambuk Ikiyok Hang. Rasa perihnya bukan kepalang. Hati Taoling justru semakin marah dan benci. Cambuklah terus. Pokoknya aku tetap tidak sudi teriaknya. Dari samping kiri, Li Chun Ju melihat wajah kekasih hatinya telah terdapat dua jalur berdarah. Dia tidak tahu apakah gadis itu terluka atau tidak di bagian tubuh lainnya. Hatinya terasa perih sekali. Cepat dia maju ke depan menghadang di depan Taoling. Iko Nio, kalau kau masih ingin mencambuk terus, cambuk saja aku Ikiyok Hang tertawa cekikikan dengan merdu. Rupanya kau romantis juga ejeknya. Pokoknya selama aku masih hidup, aku tidak bisa melihat Taoko Nio menderita ucap Li Chun Ju. Bagus sekali tubuhnya bergerak, tar, tar, tar. Cahaya perak seperti ular sakti yang tertimpa cahaya kilat. Kelebatannya berturut-turut, dengan lima bagian tenaga dia mencambuk Li Chun Ju. Tadi ketika mencambuk Taoling, Ikiyok Hang hanya menggunakan tenaga yang ringan. Karena itu tidak menimbulkan suara apa-apa. Tetapi saat ini dia sudah menggunakan lima bagian tenaganya. Kekuatannya dapat dibayangkan. Ketika cambuk itu melayang datang, Taoling bermaksud mendorong tubuh Li Chun Ju agar terhindar dari pecut itu. Tetapi kecepatan tangan Ikiyok Hang sungguh mengagumkan. Belum sempat Taoling mengulurkan tangannya. Keempat kali cambukan itu sudah tepat mengenai sasarannya. Setelah terluka parah, Leng Chow Asian Singh merawat Li Chun Ju dengan hati-hatilah menggunakan ularnya yang kecil-kecil merayap di tubuh pemuda itu dan menggigip beberapa buah jalan darahnya. Tujuannya justru membiarkan hawa ular yang berhasiat itu menyusup ke dalam jalan darah di tubuh Li Chun Ju. Dengan demikian selembar jiwa pemuda itu baru bisa tertolong. Tetapi karena keadaan lukannya tempoh hari terlalu parah, maka kekuatannya telah lenyap. Keadaannya tidak beda dengan seorang pelajar yang lemah. Begitu terkena sambaran pecut di tangan Ikiyok Hang, dia merasa seluruh tubuhnya dilanda rasa perih yang tidak terkirakan. Tubuhnya limbung dan akhirnya dia pun jatuh di atas tanah. Namun tidak setitik pun dia mengeluarkan suara rangan. Baru saja Li Chun Ju terjatuh, Taoling segera memburu ke depan. Tetapi pecut kembali bergerak sebanyak dua kali. Tubuh Li Chun Ju tergulung pecut itu dan dibuat seperti bola yang menggelinding ke sana kemari. Hati Taoling pedih sekali melihat keadaan Li Chun Ju. Matanya menyorotkan kemarahan yang berapi-api. Dengan marah dia berteriak, Ikoonio, perbuatanmu ini mungkin bisa mengakibatkan kematian bagi kami. Tetapi ingat, manusia jahat sepertimu pasti akan mendapat akibatnya selesai berkata, terdengarlah suara terang. Terang sebanyak dua kali. Pedang emas dan perak sudah dihunus oleh Taoling. Tangan gadis itu menggenggam sepasang pedang emas dan perak. Igi Yok Hang seakan belum melihatnya. Taoling juga tidak peduli apakah dia hanya berpura-pura atau memang belum melihatnya. Dia segera menjalankan jurus menteri mempertahankan negara sepasang kakinya menghentak orang dan sepasang pedang langsung menerjang ke arah Igi Yok Hang. Cahaya pedang bak pelangi. Melihat pedang itu sudah hampir mengenainya, Igi Yok Hang baru memutar tubuhnya sekaligus menggerakkan pergelangan tangannya, pecutnya melayang ke atas. Jurus menteri mempertahankan negara yang dilancarkan Noe Taoling merupakan salah satu jurus patsian kiam yang paling hebat dan mengandung kekejian. Lagi pula sasarannya di titik pusat, yakni jidat, tenggorokan, jantung dan pusar manusia. Pedang itu mengeluarkan cahaya yang berkilauan. Tampaknya sekejap lagi akan menghunjam tubuh gadis itu. Tetapi pecut di tangan Igi Yok Hang melayang datang menyambutnya. Sinar keperakan berkelebat. Dengan rapat pecut itu menyusup masuk ke dalam cahaya emas dan perak. Taoling dapat merasakan keadaannya yang tidak menguntungkan. Tetapi dia sudah bertekad untuk mengadunya wala tidak peduli lagi dengan keselamatan dirinya sendiri. Dengan mengerahkan tenaganya dia mendorong sepasang pedang itu ke depan. Tampaknya ia benar-benar ingin menusuk Igi Yok Hang sampai terluka, kalau bisa mati seketika. Tetapi belum sempat dia mendorong sepasang pedang itu, tahu-tahu pergelangan tangannya sudah tergulung bagian ujung pecut. Serangku merasa sakit membuat pergelangan tangannya menjadi ngilu. Kelima jari tangan pun merenggang. Pedang emas pun terjatuh di atas tanah dengan menimbulkan suara terang. Tidak menunggu sampai dia menggerakkan pedang peraknya, kembali pergelangan tangan kirinya terasa nyeri. Pedang perak pun terlepas jatuh. Igi Yok Hang tertawa cepikikan. Tiba-tiba Taoling merasa bagian lehernya mengencang. Ternyata pecut itu sudah melilit di lehernya. Kalau aku menghentakkan sedikit saja pecut ini, nyawamu pasti sulit dipertahankan lagi, jawab. Apakah sekarang kau sudah bersedia menjadi dayangku kemarahan dalam hati Taoling telah meluap-luap? Baru saja dia bermaksud menjerit tidak, tiba-tiba dia mendengar logit berkata. Taoko Nio, ada petpatah yang bagus sekali, seorang pendekar pandai melihat keadaan. Seandainya kau menjawab tidak, bukan hanya kau seorang diri yang mengantarkan nyawa dengan sia-sia, bahkan nyawa Lee Kong Chu pun sulit dipertahankan. Seandainya kau bersedia menurut kepada Shio Chia, yang kau dapatkan hanya keuntungan bukan kerugian. Untuk apa kau tetap kukuh pada penderianmu Taoling menolahkan kepalanya. Dia melihat sepasang metologik menyorotkan sinar kasih sayang dan saat itu sedang menatapnya lekat-lekat. Meskipun Taoling tidak tahu siapa logit itu sebenarnya, tetapi dia dapat membayangkan bahwa orang tua itu juga seorang tokoh dunia persilatan. Kalau tidak, mana mungkin I Gio Hang sudi memanggilnya paman? Lagipula ketika mereka masuk ke dalam Gin Hoa Kok, orang tua ini memang sudah menunjukkan sikap ingin menolongnya. Apabila dia menuruti nasihatnya, tentu untuk sementara dia bisa hidup terus. Tetapi bagaimana melampiaskan kekesalan batinya karena diperlakukan secara semenamene oleh Gio Hang? Sampai sekian lama dia tetap tidak menyahut logit malah tertawa terbahak-bahak. Taoko Nio, ada lagi sebuah pepatah yang bagus, seorang manusia sejati ingin membalas dendam, sepuluh tahun pun tidak terlambat. Padahal kalau kau mengingat lagi sejarah negara kita ini, berapa banyak menteri yang dikalahkan oleh musuh bahkan sempat menjadi tahanan perang dan dijadikan bulan-bulanan. Tetapi setelah berhasil meloloskan diri, mereka segera menyusun kekuatan, bahkan ada yang sampai belasan tahun baru menyerang kembali dan menebus kekalahan tempo dulu. Toh akhirnya mereka berhasil juga. Kalau hatimu masih tidak bersedia, ingat akibatnya. Tetapi bilakah seorang yang cerdik dan dapat berpikir panjang, aku nasih hati agar kau terima saja. Taoling terkejut setengah mati. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Mengapa kakek ini demikian berani mengeluarkan ucapan seperti ini dihadapan Ikihu dan putrinya? Apakah dia tidak merasa takut kepada mereka berdua? Justru ketika hatinya masih mengkhawatirkan kakek tua itu, terdengar Ikiok Hang tertawa terkekeh-kekeh. Apalah yang dikatakan logik memang benar. Asal kau mempunyai kemampuan, sepuluh tahun kemudian ingin membalas dendam juga tetap ku sambut dengan baik pada dasarnya Taoling memang seorang gadis yang cerdas. Mendengar ucapan Ikiok Hang, dia segera sadar bahwa baik Ikihu ataupun putrinya merupakan orang-orang yang angkuh dan memandang hebat diri mereka sendiri. Mereka menganggap tidak ada orang lagi di dunia ini yang sanggup melawan mereka. Kata-kata atau nasihat logik tadi, boleh dibilang meraba dengan tepat isi hati mereka. Bukan saja kedua orang itu tidak marah, malah senang mendengarnya. Kalau begitu, logik juga orang yang pintar. Dia bisa mengikuti perkembangan yang ada di depan matanya. Setelah merenung sejenak, dia memaksa dirinya menahan kekesalan hatinya. Baik, aku bersedia katanya. Jadi Dayang juga ada peraturannya. Sekarang kau panggil dulu ayahku satu kali, kemudian panggil aku satu kali juga ucap Ikiok Hang sumbil tersenyum. Dada Taoling hampir saja meledak mendapat hinaan sedemikian rupa dari Ikiok Hang. Tetapi sinar matanya kembali bertebu pandang dengan logit, akhirnya dia menahan juga kemarahan hatinya. Sio Chia, loya panggilnya. Coba kau menurut dari tadi, tentu tidak perlu merasakan sakitnya pecutku, bukan Ikiok Hang tertawa terbahak-bahak. Taoling tidak menyahut sepatah katapun. Tangan Giyok Hang mengendur. Pecut yang melilit leher Taoling pun terlepas seketika. Taoling cepat-cepat menghambur kepada Li Chun Ju. Dia melihat bagian tangan, lengan, wajah pemuda itu dipenuhi dengan jalur berdarah. Hatinya perih sekali. Li Chun Ju berusaha memberontak untuk bangun. Taoko Nio, aku hanya menyusahkanmu meskipun ucapan Li Chun Ju sangat sederhana, tetapi di dalamnya terkandung kasih sayang yang tidak terkirakan. Hati Taoling semakin peluh mendengarnya. Tanpa dapat ditahan lagi air matanya mengalir dengan ras. Li Chun Ju memandangnya dengan terpaku. Tidak usah bersedih terus. Asal kau menurut semua perkataanku baik-baik, sekembalinya dari Sichuan, kalian toh masih dapat bertemu muka. Kau menjadi dayangku, dia menjadi penjaga keamanan di Gin Hua Kok ini. Bukankah merupakan hal yang mengembirakan kata gadis cantik Giyok Hang itu? Taoling hampir tidak dapat menahan kepiluan di hatinya. Dia langsung berdiri. Cepat siapkan kereta kuda, kita harus berangkat sekarang juga. Tia, kau tidak membawa apa-apa terdengar suara ucapan Giyok Hang. Tentu ada yang harusku bawa, tampak bayangan tubuhnya bagai gumpalan asap, dalam sekejap Mette sudah berada pada jarak lima dipaan. Sekali lagi tubuhnya berkelebat, Tau-Tau sudah menyusup ke dalam rumah. Kecepatan gerakan tubuhnya membuat Mette, Taoling membelalak dan mulut membuka. Tidak berapa lama kemudian, Iki Hu sudah keluar kembali. Tetapi kedua tangannya masih kosong, tidak terlihat dia membawa apapun. Sementara itu, Iki Yok Hang memerintahkan Taoling naik ke dalam kereta. Setelah masuk ke dalam, Taoling melirikan matanya kepada Li Chun Ju. Matanya menyorotkan keperihan hatinya berpisah dengan pemuda itu. Namun tali kendali kuda sudah dihentakan. Keempat ekor kuda itu segera meringkik dan menggerakkan kakinya. Dalam sekejap Mette, kereta itu sudah meluncur keluar dari Gin Hua Kok. Li Chun Ju terkulai di atas rumputan. Dia ingin berdiri dan berlari menuju mulut lembah untuk melihat Taoling sekali lagi. Tetapi baru saja dia berdiri, kakinya sudah terasa lemas dan jatuh kembali. Hatinya sedih sekali. Tanpa dapat ditahan lagi. Dia menarik nafas panjang. Tampak logik membungkukan tubuhnya dan memperhatikan keadaannya. Berkali-kali Li Chun Ju menarik nafas panjang. Lo Chiam Pua, nasihatmu kepada Taoko Unio memang tidak salah. Tetapi watak gadis yang satu ini, di luar lembut, dalamnya keras. Mana sudi dia mendapat tekanan dari orang atau mendengar perintah orang? Seandainya dia memendam kekesalannya dalam hati, maka darah di sekitar hatinya akan membeku serta menimbulkan luka dalam yang parah. Tetapi apabila dia membangkang, penderitaan apalagi yang akan diterimanya bukankah sudah dapat dibayangkan? Airah ucap Li Chun Ju. Cikong Cu, Tian menggerakkan hati si Raja Iblis itu untuk meninggalkan Gin Hua Kok. Ternyata penderitaan dan hinaan yang kuterima selama belasan tahun tidak sia-sia katanya dengan nada berbisik. Lo Chiam Pua, bagaimana kau memanggilku barusan tanya Li Chun Ju bingung? Aku memanggil kau Cikong Cu. Lo Ji tersenyum misterius. Lo Chiam Pua jangan bercanda, aku seli. Bukan Si Chi selesai berkata, ia teringat Iki Hu menanyakan apakah dia anak kandung Pat Qua Kiam Li Wan, hatinya semakin tidak mengerti. Lo Ji tidak menyaut. Tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu sudah berada di mulut lembah. Dia melongokan kepalanya keluar untuk melihat keadaan di kiri kanannya. Tampak debu berterbangan. Kereta kuda berwarna putih itu sudah berada di kejauhan dan tidak berapa lama kemudian tinggal tampak titik berwarna keperakan. Setelah yakin majikan dan nonanya sudah pergi, Lo Ji baru melesat kembali ke samping Li Chun Ju. Cikong Cu, aku khawatir kau sendiri tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Sekarang kau ikut aku dulu dia memapah tubuh Li Chun Ju lalu berjalan menuju sebelah kanan lembah. Mereka sampai di depan sebuah pintu batu. Lo Ji mendorong batu besar itu kemudian terlihat sebuah celah yang cukup lebar. Lo Ji membungkukan tubuhnya sedikit dan masuk ke dalam, Li Chun Ju pun mengikutinya. Setelah berjalan heberapa depa, pandangan mata pun jadi leluasa. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah ruangan yang cukup luas. Sekali lagi Lo Ji melongok keluar. Li Chun Ju tidak melihat adanya orang lain di lembah itu. Tetapi sikap Lo Ji masih demikian hati-hati. Diam-diam dia menyadari urusan ini pasti rahasia sekali. Tadinya Li Chun Ju berdiri dengan punggung bersandar di dinding batu. Lo Ji keluar melihat-lihat keadaan. Setelah Kemhali lagi, dia berjalan menuju sebuah tempat tidur batu. Kemudian dia mengerahkan tenaganya untuk mengangkat batu itu. Ternyata batu yang berbentuk persegi dan setebal kasur tempat tidur itu terangkat olehnya. Li Chun Ju sama sekali tidak tahu apa yang dilakukannya. Setelah batu itu terangkat, Li Chun Ju melihat tempat tidur itu sekarang terdapat lekukan di dalamnya, besarnya sama dengan batu tadi. Tetapi warna batu yang menjadi alas di dalamnya berwarna abu-abu pekat. Ketika perasaannya sedang bingung, Lo Ji sudah membimbingnya dan menyuruhnya tidur di atas lekukan batu itu. Baru saja Li Chun Ju merebahkan dirinya, ia langsung berteriak sekeras-kerasnya kemudian bermaksud melonjak bangun. Rupanya ketika Li Chun Ju baru membaringkan tubuhnya di atas batu itu, ternyata dia merasa dirinya seakan dilemparkan ke dalam kolam berisi air serangkum hawa dingin yang menggigilkan menyusup sampai ke dalam tulang sum-sumnya. Apalagi bagian tubuh yang terkena pecutan I Giok Hang, perihnya tidak terkatakan. Pada dasarnya tubuh Li Chun Ju memang sudah lemah sekali. Bahkan ketika berdiri saja harus menyandarkan tunggungnya ke dinding batu. Tetapi rasa dingin yang menusuk dari alas batu yang ditidurinya ternyata sanggup membuat dia melonjak bangun. Baru setengah dia melonjakan tubuhnya, tangan si kakek tua sudah mendorongnya keras-keras. Tubuhnya terhempas kembali ke atas alas batu tersebut. Bahkan belum hilang rasa terkejut di hati Li Chun Ju, kakek tua itu sudah mengulurkan tangannya kembali dan menotok dua buah jalan darahnya. Tentu saja Li Chun Ju tidak dapat bergerak lagi setelah jalan darahnya tertotok. Dia merasa segulung demi segulung hawa dingin menyusup ke dalam pori-pori di seluruh tubuhnya. Dalam waktu yang singkat, keempat anggota tubuhnya sudah mulai kaku. Meskipun Li Chun Ju masih bisa berbicara, tetapi rahang mulutnya sulit dibuka, lidahnya terasa beku. Sampai beberapa lama, dia baru sanggup memaksakan diri berkata, Lo Ciam Pua, an, ta, ra, kita tidak, a, da, permusuhan apapun, mengapa kau, tubuhnya menggigil, dia tidak sanggup melanjutkan kata-katanya lagi. Cikong Cu, tahukah kau siapa aku kata orang itu serius? Saking dinginnya, wajah Li Chun Ju sudah berubah menjadi kehijauan. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Matanya memandang lojit seakan menunggu kelanjutan kata-katanya. Kau sudah mengikuti pasangan suami istri Pat Kua Kiam Li Yuan sekian lama, tentunya pengetahuanmu tentang dunia Kang Ou juga cukup luas. Pernahkah kau mendengar bahwa belasan tahun yang lalu di dunia Kang Ou, khususnya golongan hitam ada seorang perampok yang selalu malang melintang seorang diri? Julukannya hantu tanpa bayangan. Senjatanya sebatang golok dan sepasang cambuk. Orang itu si seabun bernama Tunggal Jit mendengar kata-katanya, dalam hati Li Chun Ju tertegun. Meskipun orang bernama seabun Jit itu sudah belasan tahun tidak terdengar kabar beritanya, tetapi namanya masih tersohor di kalangan orang-orang bulim. Menurut berita yang pernah didengarnya, baik Gwe A Kang maupun Lue Kang orang ini tinggi sekali. Meskipun orang dari golongan hitam, tetapi wataknya cukup baik. Jiwanya besar. Malah seabun masih bersaudara dengan hosyo angkatan tertinggi dari Gou Tai Bun, yakni Chiang Bun Jinnya Bukong Tai Su. Mungkinkah lo Jit yang ada di hadapannya ini tokoh yang bernama seabun Jit karena pikirannya melayang-layang, tanpa disadari rasanya rinya jauh berkurang. Bahkan tanpa disengaja dia bertanya, apakah lo Chiang Pua ini seabun hiap tuh, perampok budiman tidak salah. Tidak disangka usiamu yang demikian muda tetapi sudah pernah mendengar namaku, seabun Chiang Pua, cepatlah kau bangunkan aku dari tempat tidur batu ini Chi Kong Chu. Ketika kau masih kecil, mungkin kau juga pernah tidur di atas tempat tidur batu ini, hanya saja kau sudah lupa hati Li Chun Ju semakin curiga, dia berusaha memberontak, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Seabun Chiang Pua, bagaimana mungkin aku pernah tidur di atas alas batu ini kalau dikisahkan, ceritanya cukup panjang. Kau harus sabar mendengarkannya. Seabun Jit menarik napas panjang, kemudian dia memulai ceritanya. Ketika usiamu baru menginjak tujuh bulan, di keluargamu terjadi perubahan besar dan mengerikan. Ayah ibumu mati, kakak serta adikmu terbunuh. Keadaan waktu itu benar-benar, Li Chun Ju seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mendengar kata-kata seabun Jit, wajahnya langsung berubah. Seabun Chiang Pua, mengapa kau bisa mengucapkan kata-kata seperti itu kau kira pat kuakim Gin Kiam, pasangan suami istri Li Wan benar-benar orang tua kandungmu tanpa disadari, seluruh perhatian Li Chun Ju tercurah pada cerita orang tua itu. Sejak dia mengerti urusan, dia tidak pernah curiga dengan riwayat hidupnya sendiri. Tetapi sekarang, bukan hanya Gin Leng Hia Chiang Iki Hau yang curiga diabukan anak kandung pat kuakim Gin Kiam Li Wan, bahkan hantu tanpa bayangan seabun Jit ini juga yakin diabukan anak kandung pasangan suami istri itu. Masalah sebesar ini, dulu belum pernah terbayangkan olehnya, bahkan bermimpi pun tidak. Oleh karena itu, untuk sesaat dia lupa dengan rasa nyari yang melanda dirinya. Seabun Chiang Pua, lalu siapa orang tua kandungku sebenarnya? Mereka mati di tangan siapa? Benarkah aku si Chi tanyanya beruntun? Mungkin karena lupa dengan rasa sakitnya, pertanyaan Li Chun Ju juga dapat dicetuskan dengan lancar. Tidak salah, kau memang si Chi. Ayahmu adalah pemilik alas batu banyan si Ping, pendapan es laksaan tahun, yang merupakan salah satu pusaka yang menjadi incaran tokoh-tokoh bulem mendengar sampai di sini, wajah Li Chun Ju semakin menyeratkan rasa terkejutnya. Maksudmu, aku putra To Chu, pemilik pulau, Hek Chui Tu, Cicin Hu tidak salah. Tadi aku justru khawatir si Raja Iblis itu mengenalimu sejak kecil sampai besar, entah berapa kali sudah Li Chun Ju mendengar kisah dendam antara Iki Hu dengan To Chu Hek Chui Tu, Cicin Hu. Mulamu ya Iki Hu berhasil dikalahkan oleh Cicin Hu. Tetapi beberapa tahun kemudian, Iki Hu datang kembali ke Hek Chui Tu mencari Cicin Hu. Dengan ilmu telapak darahnya yang menggetarkan dunia persilatan, Iki Hu membasmi seluruh keluarga dan anggota Hek Chui Tu. Seluruh penghuni pulau itu habis dibunuh oleh Iki Hu. Yang tersisa hanya seorang putranya yang usianya belum mencapai satu tahun. Selama beberapa tahun ini, menurut kabar burung, Iki Hu terus berusaha menemukan bayi yang tidak sempat dibunuhnya itu. Ketika Li Chun Ju mendengar orang mengisahkan cerita itu, diam-diam dalam hati dia sering mendoakan keselamatan sang bayi laki-laki agar jangan sampai ditemukan oleh Iki Hu. Tetapi mimpi pun dia tidak pernah membayangkan bahwa bayi kecil yang sempat menjadi perhatian kalangan orang-orang Keng Wu itu adalah dirinya sendiri. Sampai sekian lama dia termangu-mangu. Kemudian baru berkata, apakah yang kau katakan itu benar adanya mana mungkin palsu mengapa kau begitu yakin aku putra Cicin Hu tanya Li Chun Ju Yagi. Padahal urusannya sudah berlalu begitu lama. Ketika pertama kali aku melihatmu, usiamu baru lima bulan. Tentu saja aku tidak dapat mengenalimu. Tetapi sekarang, wajahmu persis dengan ayahmu ketika muda. Tidak ada perbedaan sedikitpun. Mana mungkin aku tidak bisa mengenalimu sabun Ciam Pua, benda ada yang sama, manusia banyak yang mirip. Kalau mengambil kepastian dari rupa yang sama saja, bagaimana bisa membuktikan bahwa aku benar-benar putra Tocu Hek Cuitu, Cicin Hu? Apalagi ayah ibuku sangat baik terhadapku. Aku benar-benar tidak percaya kalau mereka bukan orang tua kandungku, dibalik semua ini pasti ada yang tidak kau ketahui. Biar aku menjelaskannya dengan terperinci, katakan saja pada saat itu, seluruh tubuhnya masih terasa nyari karena dinginnya alas batu yang bernama Banian Siping itu. Tetapi karena seluruh perhatiannya tercurah ke masalah lain, dia jadi tidak merasakannya. Pada waktu itu, Iki Hu datang ke pulau Hek Cuitu. Sebetulnya ayah dan ibumu tidak mungkin kalah dengan care yang demikian mengenaskan. Tetapi mereka sedang berlatih semu camilmu yang sakti. Hati si Raja Iblis Iki Hu keji sekali. Begitu datang ke Hek Cuitu, dia tidak muncul secara terang-terangan. Semalam penuh dia mencari kesempatan yang baik. Setelah mendapat kesempatan yang baik, dia langsung menerjang ke dalam gedung rumahmu. Kedua orang tuamu sedang bersemedi melatih ilmu, dia langsung membunuh. Mereka tanpa sempat memberikan perlawanan sedikitpun. Setelah berhasil, dia menghabisi seluruh anggota keluargamu dan penghuni pulau lainnya. Kalau aku memang putra Cicin Hu, mengapa aku bisa meloloskan diri dari pembantayan yang keji itu tanya Li Chun Ju. Sebulan sebelumnya, kau dibawa pergi oleh inang pengasuhmu meninggalkan Hek Cuitu untuk mengunjungi nenekmu. Karena itukah selamat dari pembunuhan malam itu, siapa pula nenekku itu dia orang tua juga mempunyai nama besar di dunia Kang O, julukannya Lyong Po, nenek naga, Cigonyo. Pada saat itu, dua bulan sebelumnya aku sempat berkunjung ke Hek Cuitu. Kami pernah bertemu muka satu kali. Dua bulan kemudian, aku mempunyai sedikit urusan dengan ayahmu dan ingin menemuinya, tetapi ketika aku baru tiba di tepi laut, aku langsung mendengar bencana yang menimpa keluarga besar Hek Cuitu. Cepat-cepat aku menuju pulau itu untuk membuktikan kebenarannya. Ternyata renemang benar. Ayahmu pernah menanam budi yang besar kepada aku, karena itu aku pun menguburkan semua mayat yang ada dalam pulau itu. Kemudian aku pun teringat kepadamu. Menurut berita yang ku dapatkan hanya kau seorang yang sempat meloloskan diri dari pembantaian itu. Sedangkan aku tahu di mana kau berada. Bergegas aku menyusul ke rumah nenekmu, Chiu Gonyo. Tetapi di tengah perjalanan, kembali aku mendengar berita bahwa sekeluruh anggota keluarga di rumah nenekmu itu juga habis terbunuh oleh Ikihu. Tetapi yang melegakan hatiku justru mendengar kabar bahwa iblis itu tidak berhasil menemukan bayi itu. Mengenai bagaimana kau bisa meloloskan diri untuk kedua kalimfa, aku sama sekali tidak tahu. Meskipun seabun Jip menuturkan cerita itu dengan serius, tapi Li Chunju tetap tidak percaya. Tochu Hekchu itu mempunyai tiga orang putri dan tiga orang putra termasuk dirimu. Yang anehnya setiap anak laki-laki maupun perempuan, di lengannya pasti ada andeng-andeng berwarna merah. Karena itu, ketika si Raja Iblis Ikihu melihatmu, dia langsung mengoyak lengan bajumu, ujar seabun Jip meneruskan ceritanya. Tetapi di lenganku tidak ada andeng-andeng merah sedikitpun, pasti pasangan suami istri Li Wanteiah menghilangkan andeng-andeng di lengan renu itu kata seabun Jip. Seabun Ciam Pual, aku tetap tidak percaya dengan ceritamu ujar Li Chunju sambil menggelengkan kepala. Sekonyong-konyong terlihat perubahan di wajah seabun Jip, kemudian dengan tergesa-gesa dia melesat keluar. Seabun Ciam Pual, ada apa tanya Li Chunju? Tampak seabun Jip berhenti sebentar di depan pintu batu. Kemudian dia melongokan kepalanya keluar. Wajahnya menyiratkan perasaan terkejut. Terdengar dia seperti menggumam seorang diri. Aneh. Tadi terang-terangan aku mendengar suara seseorang, mengapa aku tidak melihat siapa-siapa gumam seabun Jip? Seabun Ciam Pual, mungkinkah si Raja Iblis Ikihu tiba-tiba kembali lagi tanya Li Chunju dengan tegang? Jangan khawatir, sebelum sampai di Sichuan dan bertemu dengan pasangan suami istri Li Wan, dia tidak mungkin kembali ke sini. Jawab seabun Sarn Bil tertawa getir. Untuk apa Ikihu ingin bertemu dengan kedua orang tuaku kau toh tidak percaya dengan kata-kataku? Tetapi si Raja Iblis Ikihu begitu melihatmu langsung mencurigai bahwa kau lah bayi yang dulu dicari-carinya. Tentu tujuannya untuk membasmi rumput sampai ke akar-akarnya. Tetapi dia tidak menemukan andeng-andeng merah di lenganmu. Karena itu dia belum yakin dengan dugaannya sendiri. Dia sengaja menahanmu di Ginhua Ko ini dan pergi ke Sichuan. Mencari pasangan suami istri Li Wan untuk menanyakan riwayat hidupmu sampai sejelas-jelasnya. Kalau belum ada kepastian, mana mungkin dia sudah kembali lagi kemari Li Chunju terdiam beberapa saat. Diam-diam dia membayangkan kembali sikap orang tuanya sejak kecil sampai dewasa terhadapnya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat dicurigai. Tidak terlihat sedikit pun titik terang yang menyatakan mereka bukan orang tua kandungnya. Bahkan sikap mereka lebih baik daripada kepada kokonya Lipo. Lagi pula andeng-andeng merah yang dikatakan seabunjit sebagai tanda kelahiran khas keluarga Cichin Hu tidak terdapat pada dirinya. Bahkan sedikit luka bekas guratan pisau pun tidak ada. Seandainya benar pasangan suami istri Li Wan menghilangkan tanda itu, pasti sedikit banyaknya akan meninggalkan bekas luka. Tetapi, meskipun demikian, Li Chunju juga tidak bisa tidak percaya sama sekali dengan keterangan seabunjit. Pertama, dia tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan seabunjit, bahkan perlakuan orang tua itu sangat baik terhadapnya. Kedua, kerbicara orang tua itu juga penuh keyakinan dan tidak dibuat-buat. Karena itu sampai cukup lama dia terdiam kemudian baru berkata lagi. Seabun Ciam Pua, biar bagaimana, urusan ini menyangkut riwayat hidupku sendiri. Aku ingin menanyakannya kepada kedua orang tuaku agar persoalannya menjadi jelas. Harap kau bebaskan totokan di tubuhku. Aku ingin pergi ke Sichuan untuk menemui ayah dan ibuku, Cikong Chu, ayahmu meninggal dengan care yang mengenaskan. Meskipun aku ini orang golongan hitam, tapi hitung-hitung aku masih mempunyai hubungan saudara dengan ayahmu. Boleh dibilang seluruh bulim tahu bahwa kematian ayahmu berlangsung di tangan Ikihu. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang berani menampilkan diri menuntut keadilan. Hanya aku sendiri yang tiga kali berturut-turut mendatangi Chin Hua Kok untuk membalaskan gendam bagi orang tua dan saudara-saudaramu. Tetapi sayangnya tiga kali berturut-turut pula aku mengalami kekalahan. Akhirnya aku berpura-pura taklu kepadanya dan menjadi pelayannya. Pokoknya selama gunung masih menghijau, hutan masih ada, jangan takut tidak ada kayu bakar. Selama belasan tahun ini aku menahan segala penderitaan dan hinaan. Sekarang aku sudah menemukanmu. Tetapi kau malah ingin pergi ke Sichuan untuk menemui pasangan suami istri Liwan. Bagaimana kalau di sana kau bertemu dengan si Raja Iblis Ikihu? Coba kau pikirkan sendiri. Apakah ilmu silatmu sekarang dapat menandingi kepandaian si Raja Iblis itu mendengar nada bicara seabunjit yang semakin lama semakin serius, hati Li Cunju semakin bimbang. Lalu, entah berapa puluh tahun lagi ilmu silatku baru bisa menandingi kepandaian si Raja Iblis itu. Urusan ini sulit dikatakan. Tetapi batu yang kau tiduri sekarang merupakan endapan es atau salju di gunung Taisan selama ribuan lahun. Bagi orang yang melatih ilmu silat, khasiatnya besar sekali. Asal kau bisa menahan penderitaan dan tidur di atasnya selama tujuh hari berturut-turut, ilmu silatmu akan pulih kembali. Bahkan tenaga dalammu akan berlipat ganda. Mengenai urusan kelak, terpaksa melihat peruntunganmu sendiri. Aku akan membebaskan totokan di jalan darahmu. Tetapi kau harus ingat, selama tujuh hari tujuh malam, biar ada rasa sakit yang bagaimanapun, kau tetap tidak boleh bangun dari alas batu itu. Bahkan duduk pun tidak boleh. Pokoknya kau harus berbaring terus. Kalau tidak, mungkin ilmu silatmu selamanya tidak pernah bisa pulih kembali. Sembari berkata, dia mengulurkan tangannya menepuk jalan darah di tubuh Li Cunju. Pemuda itu tadi mendengarkan cerita seabunji tentang riwayat hidupnya yang misterius. Seluruh perhatiannya tercurah ke sana. Dengan demikian penderitaannya tanpa sadar tidak terasa begitu parah. Tetapi sekarang tiba-tiba seabunji membebaskan totokannya. Dia merasa segulung demi segulung hawa dingin menyusup ke seluruh tubuhnya dan membuat rasa nyerinya semakin menjadi-jadi. Siksaan itu bukan main hebatnya. Tetapi dia terus mengingat ucapan seabunji. Seandainya ucapan orang itu benar, maka dirinya tidak akan menjadi orang cacat lagi. Walaupun penderitaan ini sedemikian hebatnya, tapi dia tetap menggeretakan giginya erat-erat dan menahan fa. Sementara itu, seabunji terus mondar-mandir di dalam ruangan batu dengan wajah serius kurang lebih setengah kentungan. Dan kemudian, kulit tubuh Li Chun Ju sudah kebal. Tetapi rasa dingin bahkan menyusup ke dalam tulang belulangnya. Rasanya nyerinya benar-benar membuat dirinya hampir tidak tahan. Seandainya banyan si pemilik Tocu Hek Cuitu ini tidak demikian terkenal dan menurut kabar bisa menambah kekuatan tenaga dalam di tubuh seseorang bahkan merupakan pusaka yang menjadi incaran tokoh-tokoh Buen, Li Chun Ju juga tidak akan percaya dengan kata-kata seabunji. Sembari menahan penderitaan yang hebat, Li Chun Ju berusaha mengedarkan hawa murni dalam tubuhnya. Ketika dia menoleh kepada seabunji, dia melihat orang tua itu berulang kali berdiri di depan pintu batu dan melongokan kepalanya keluar. Telinganya seakan mendengarkan suara dengan seksama. Mimik wajahnya semakin lama semakin memperlihatkan rasa terkesiapnya. Seakan bukan satu-dua kali, dia menemukan ada gerak-gerik di luar pintu batu itu. Li Chun Ju sadar ilmu silatnya saat ini bagai bumi dan langit dibandingkan dengan seabunji. Seandainya ada gerak-gerik apa-apa, dia pun tidak bisa mendengarnya. Hatinya berharap dapat melewati tujuh hari tujuh malam dengan tenang meskipun dia harus menanggung penderitaan yang hebat. Dengan demikian ilmunya bisa pulih kembali dan dirinya tidak sampai menjadi orang cacat. Tetapi kenyataan memang sering bertentangan dengan harapan seseorang. Tiba-tiba saja dia melihat wajah seabunji berubah kelam. Tubuhnya bergerak laksana terbang. Tangannya mengulur dan meraih sebuah buntalan yang tergantung di dinding batu. Kemudian terdengar suara kering. Kering sebanyak dua kali. Dia berkelebat kembali ke depan pintu goa. Siapa yang berulang kali mengintai di dalam Gin Hoa Kok harap lekas sebutkan nama suara bentakannya itu bergelombang sampai ke tempat yang jauh. Tidak lama kemudian terdengar suara seorang perempuan berkumandang dari kejauhan. Apakah pemilik lembah Gin Hoa Kok, Ilousia Sing ada di tempat begitu mendengar suara itu? Hatili Chun Ju langsung tercekat. Wajah seabunji juga berubah hebat. Dia membalikan tubuhnya. Cikongcu, tidak peduli apapun yang terjadi di luar, kau harus ingat. Jangan sekali-kali turun dari alas batu itu. Setelah keluar nanti, aku akan menutup pintu batu goa-gawa ini. Yang penting kau harus beristirahat kata seabunji. Sembari berbicara, dia melepaskan buntalan kain yang dipegangnya. Cahaya berkilauan memenuhi seluruh ruang batu itu. Dia mengeluarkan dua macam senjata yang bentuknya aneh. Nama seabunji memang terkenal di kalangan dunia Kang Ou. Salah satu senjatanya yang istimewa adalah sebuah pecut yang memiliki lima cabang. Masing-masing cabang itu terkait gerigi besi berbentuk setengah lingkaran yang tajamnya bukan main. Seabunji mendapat julukan hantu tanpa bayangan. Senjata andalannya sebilah golok dan sepasang cambuk. Cambuk itu memang terdiri dari dua utas. Tetapi menggunakannya tidak perlu dua tangan karena dapat dijadikan satu. Sedangkan goloknya juga aneh. Lebarnya tidak seperti golok biasa. Bentuknya juga tidak melengkung, bahkan lebih mirip batangan besi berbentuk persegi empat. Tetapi di kedua sisinya bergerigi juga. Karena mengenali suara perempuan itu, Li Chun Ju jadi mengkhawatirkan keselamatan seabunji. Seabunji Ampua, kau harus berhati-hati di dalam Gin Huako ini ada nama besar si Raja Iblis Ikihu. Aku yakin mereka juga tidak berani berbuat apa-apa ujar seabunji. Dia memasukkan sepasang cambuknya ke dalam selipan ikat pinggang. Setelah itu dia melesat keluar dari ruangan batu itu. Kemudian dia mendorong sebuah batu besar untuk menahan di depan pintu tadi. Setelah itu dengan perlahan-lahan dia menerobos taman bunga dan berjalan menuju mulut lembah. Gin Huako dengan kalian selamanya tidak ada hubungan apa-apa. Untuk apa kalian datang kemari tanya seabunji dengan nada dingin. Baru saja ucapan seabunji selesai, tiba-tiba dari mulut lembah bekelebat beberapa bayangan. Ternyata di sana sudah bertambah tiga orang. Tiga orang itu mengenakan topeng berwarna merah darah. Dari topeng itu menyembul sepasang meta, warnanya menyeramkan, sehingga membuat orang yang melihatnya timbul perasaan ngeri.